cross-site dalam pembelajaran dan juga pelatihan. Nah, seperti apa nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang keren-keren. Hari ini ada Mbak Nura Nisa dari Marketing SID, kemudian ada Bang Novia, Duta Teknologi Kemendikbut Ristek Provinsi Lampung, kemudian ada Abang Ramlan Marbun dari Duta Teknologi Kemendikbut Ristek Sumatera Utara, dan juga nantinya ada Abang Paul, Kapten kita ya, Kapten Belajar Ayo di Sumatera Utara, dan juga Duta Teknologi Sumatera Utara, Bang Sumitro Paul Linus Sihotang. Nah, nanti keempat-empatnya akan berkolaborasi untuk menyampaikan materi bagaimana pengelolaan tadi ya, micro-site dalam pembelajaran dan pelatihan. Oke, sebelumnya, nah ini saatnya saya open-kan mic Bapak-Ibu nih. Kirim reaksi boleh, open mic boleh deh. Nah ya, sebelum mulai. Bapak-Ibu, apa kabarnya? Oke. Baik, Ibu. Baiklah. Mana nih, hari ini excited kah gitu ya? Semangat kah untuk memulai kegiatan kita? Semangat, Bu. Semangat. Kalau semangat, coba dong kasih ikon love banyak-banyak ya. Kasih reaksi, kirim reaksinya love-love yang banyak. Wah, sik. Makasih. Oke, sebelum memulai, tapi ya kita seperti biasa untuk mengingatkan kembali tentang rasa kebenekaan dan rasa kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Silakan Bapak-Ibu duduk dulu dengan hikmat. Ini izin saya mute lagi ya mikrofonnya. Nah, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke. Selamat menikmati. 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 Bapak-Ibu, boleh kembali duduk rileks ya. Dan sebelum melanjutkan kegiatan, supaya kegiatan kita ini lancar ya. Kemudian mendapatkan berkah ilmu pengetahuan yang baik dan bisa kita terapkan nantinya kepada anak didik kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, oke. Di sesi pertama ini, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu ya, menyambut dulu. Rekan-rekan semuanya. Boleh cek sound lagi ya. Dari mana aja yang sudah datang. Boleh ketik-ketik di kolom chat ya. Siapa aja. Oke. Ada. Dari mana aja nih, saya cek dulu. Nggak ada yang ngetik-ketik nih. Oke. Dari Jawa Tengah. Wah, Pak Edianto. Padahal tadi hadir lebih awal ya. Dari Kebumen. Salam kenal, Pak Edi. Ada Ibu. Wah, ini mah Juragan ya. Bu Neneng. Halo, Bu Neneng. Ada dari Sibolangit. Halo, Ibu Rita. Ada dari Tangsel. Wah, banyak nih. Ada dari Asahan. Oke. NTT. Wah, banyak ya. Medan-medan Paksel. Wah, Palembang. Halo. Ya. Wah, terima kasih. Bapak Ibu ya untuk cek soundnya. SMP2. Wah, ada Riau. Sultra. Wah, Alhamdulillah nih. Yang terdeteksi udah 4 pulau nih, Bu. Oke. Dari Riau. Sip. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk antusiasmenya belajar bareng dan diskusi sama kita hari ini. Oke. Selanjutnya izinkan saya untuk kasih mikrofon kepada Mbak Nur Anissa selaku Marketing SID untuk memberikan kata sambutannya. Silahkan kepada Mbak Anissa, saya persilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Lidia. Suara saya terdengar ya? Baik, Ibu. Terdengar baik. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Pak Rahman selaku DTK Sumu dan Pak Nufia selaku DTK Rampung dan juga narasumber lainnya. Terkenalkan saya Nissa dari S.ID. Saya disini mewakili S.ID mengucapkan terima kasih sudah memberi kesempatan untuk mengajak kolaborasi S.ID pada malam hari ini. Jadi kami cukup senang diajak kolaborasi lah untuk pada malam hari ini. Nah, mungkin yang saya lihat itu ya mengenai topik pada hari ini mengenai pembuatan microsite dalam pembelajaran dan pelatihan. Nah, memang pada dasarnya mungkin masih banyak yang belum tahu ya mengenai S.ID itu apa. Jadi kalau saya gambarkan sedikit sebenarnya S.ID ini adalah platform di bidang digital. Memang mungkin itu ada dua gitu. Kita memiliki dua fitur yaitu microsite dan juga shortened link. Nah, mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh para narasumber lah gitu. Dan saya mungkin hanya skill sedikit aja nih dari S.ID itu apa. Nah, memang pada dasarnya juga manfaatnya ini sangat banyak. Terutama memang dalam dunia pendidikan. Nah, biasanya kita pakai juga di dalam digitalisasi pembelajaran. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa merasakan fitur-fitur yang dapat digunakan di S.ID seperti apa. Nanti akan dipelajari, terus mungkin pemanfaatannya juga seperti apa. Dan harapan saya sih memang dengan adanya webinar pada malam hari ini nantinya dapat membantu Bapak atau Ibu dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Khususnya mungkin di bidang pendidikan atau mungkin di sekolah sebagai bahan ajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang misalnya saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabarakatuh, wabarakatuh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam juga Ibu Nur Anissa. Terima kasih untuk sambutan hangatnya ya buat kita semua teman-teman. Nah, semoga jadi semangat juga nih untuk ikut kegiatan kita sampai akhir nanti. Oke, selanjutnya izinkan saya melanjutkan kegiatan kita. Kita lanjut lagi dengan sesi pertama. Sesi pertama, Abang Paul sudah hadir kah? Abang Paul? Oh, kita foto bersama dulu ya. Ini lagi mumpung rame-rame. Katanya kalau belum makan gitu ya, datang kondangan, foto dulu gitu biar belum celemongan. Jadi, yuk kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Silahkan open cam-nya. Silahkan buka kameranya. Nanti foto belakangan sih nanti ya setelah kita makan bareng, setelah kita diskusi bareng. Tapi, di awal ini yuk kita foto bersama dulu. Yuk. Nah, wajah-wajah seger nih. Ada yang sambil goler-goler ya Pak Endi. Gak apa-apa. Dinikmati aja Bapak Ibu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Berikan senyum terbaiknya. Oke. Terima kasih. Satu kali lagi mungkin ya. Sebentar. Oke. Satu kali lagi mau gaya apa nih? Mau gaya... Oke. Terserah ya. Karena sudah lewat juga pemilunya. Boleh... Mungkin boleh pakai love-love. Atau mau pakai apa Bapak Ibu. Silahkan. Oke. Satu, dua, tiga. Silahkan. Cheese. Oke. Oke lah. Terima kasih buat foto bersamanya. Nah, Bapak Ibu. Boleh ikutin diskusi kita sesi ini ya. Halo. Ada Kak Meri. Ada Kak Monika. Kemudian ada-ada Ibu Irna. Wah, ada Siswanto juga. Pak Siswanto. Pak Roni. Boleh deh. Yang sambil-sambil makan malam. Boleh off-camp dulu. Tapi tetap simak ya. Teman-teman juga boleh siapin catatan-catatannya. Siapin pulpennya juga ya. Atau boleh sambil coba langsung nanti bareng-bareng. Oke. Saya cek dulu nih. Pak Paul? Sudah hadir? Di sesi awal kita akan ngobrolin tentang registrasi akun dan bagaimana memperpendek URL menggunakan SID. Nah. Oke. Sudah hadirkah? Atau mau di rolling dengan Pak Ramlan atau dengan Pak Novia? Sebentar ya Bu. Kayaknya Pak Paul lagi trouble masuk. Iya. Oh, atau saya tanya dulu ya, boleh pakai tombol reaction atau tombol raise hand juga boleh. Bapak Ibu yang sudah pernah kenal atau coba dengan ini SID ada nggak? Coba. Coba. Boleh raise hand? Atau ya, oke. Kasih jempol boleh. Wah, Pak Edi banyak banget jempolnya. Yang bapak-bapak ibu lain? Bu Emma. Oke, dua orang. Bu Nur. Oke. Pak Roni, udah pernah coba SID? Belum. Oke. Bu Yufani masih bingung. Bu Yani, udah. Pak Wahyu, oke. Bu Lasmaria Sampai, oke. Pak Ali masih bingung juga. Amida, oke. Oke. Jadi, kalau bisa saya hitung-hitung tuh tadi sepertiganya ya, sepertiga dari yang hadir saat ini sudah pernah mencoba dengan SID. Gimana? Susahkah gitu ya? Ataukah petunjuk-petunjuk di SID mudah dipahami Bapak Ibu? Boleh di kolom chat mungkin? Atau saya hidupin deh ya, kasihan. Mau kok menutupi kebebasan berekspresi. Silahkan. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang udah pernah nyoba tadi, boleh mungkin kasih komentar. Siapa ya? Oke. Pak Edianto. Oke. Pak Edianto agak susah. Yang lain tadi siapa yang sudah? Bu Marlina, Binjai. Oh, tapi bohong. Oke. Pak Edi mungkin mau ngobrol bareng, Pak Edi. Silahkan. Gimana? Nyobanya sebatas mana? Sebatas mana? Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran, Bu. Ternyata baik. Ternyata baik, Pak. Ya, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mengenai, langsung saja, mengenai mikrosite. Bisa dibilang, perkenalan saya dengan mikrosite itu tidak begitu lama. Istilahnya. Jadi, baru bisa dibilang ya, apa ya. Baru kalau istilah orangnya itu baru lirik-lirik tipis-tipis gitu loh. Begitu loh. Jadi, baru apa istilahnya. Kayak, ya baru melihat sesekali aja. Tapi. Ya, seperti itu. Tapi belum dalam tahap serius gitu loh. Begitu. Jadi, bisa dibilang fiturnya cukup ini, cukup menarik. Jadi, terutama dalam kemudahan dalam berbagi, apa namanya, materi yang katakala dipadatkan, kemudian ditampilkan dalam bentuk yang lebih simpel. Tapi, jujur ada beberapa pertanyaan yang mungkin bergelanjut dalam pikiran saya mengenai beberapa hal. Ya, mungkin nanti akan saya tanyakan kepada narasumber yang nanti bisa menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi, tidak mungkin saya spill sekarang. Nanti saya ingin mendengarkan terlebih dahulu mengenai penjelasan dari darah sumber nanti. Mungkin seperti itu saja dari saya ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Edianto. Dan ini juga sudah hadir Pak Kapten. Ngeduta, mana? Ade Paul, sudah hadir kah? Ya, saya. Halo. Ya, oke. Nah, untuk sesi awal ini kita akan bahas ya tentang, tadi sudah saya spill sedikit, registrasi akunnya bagaimana, kemudian cara memperpendek URL dengan menggunakan SID seperti apa. Oke, kepada Bang Paul, saya silakan. Silakan, Bang Paul. Oke, baik. Suara saya jelas, Kak Lydia. Jelas, Pak. Tapi masih off-cam ini. Khawatirnya sambil ini ya. Aku nggak bisa nampak wajahku. Padahal on-cam ini. Udah on-cam ya. Oh, mungkin kendala di sinyal saya kali ya. Nah, oke. Silakan. Iya, belum ini. Nah, itu baru nampak ya. Oke. Ini saya udah ya. Oke, silakan Bang Paul. Baik. Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Mohon maaf terlambat join karena memang baru sampai di rumah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. dan terima kasih kepada Ibu Lydia yang sudah memperkenalkan kami tadi ya, para narasumber. Bapak Ibu, pada kesempatan ini di sini kita akan berbagi praktik baik terkait penggunaan SID sama Link 3 nanti. Namun Bapak Ibu kita di sini sifatnya diskusi karena kita mungkin sebagian besar pasti para pendidik ini. Jadi boleh nanti kita sama-sama berdiskusi terkait penggunaan SID ini Bapak Ibu. Jadi kami di sini bukan menggurui atau mengajari, tapi lebih kepada bagaimana penerapan SID ini baik dalam pembelajaran ataupun dalam pelatihan. Sebelumnya yang saya hormati teman-teman narasumber, ada tamu kita dari Lampung ya, Bang Gamlan ya. Pak Novia, selamat malam Pak, salam kenal. Saya Dutek tahun 2018, sudah lama kali ini. Orang Bapak ini masih baru, jadi mungkin pasti ilmunya lebih banyak daripada kami yang sudah lama ini. Tapi meskipun lama, kami senantiasa tetap untuk menimba ilmu terkait tentang digitalisasi pendidikan ini Bapak. Jadi nanti kita boleh sering bersama dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di home ini. Oke, izin Kakak Duta dan Abang Duta saya akan coba menampilkan materi kita malam ini. Tapi izin suara saya jelaskan, Kak Lydia? Jelas, Bang. Jelas. Oke, mohon maaf, backgroundnya belum saya ganti tadi. Apakah sudah tampil Kak Lydia? Sudah kelihatan memang. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, jadi malam ini kita coba membahas tentang digitalisasi pendidikan dengan menggunakan microsite SID. Nah, tujuan kami berbagi ini memang salah satunya adalah ingin berbagi terkait praktik baik yang sudah kami lakukan atau yang sudah pernah kami manfaatkan, baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam pelatihan terkait penggunaan microsite SID ini. Nah, yang menjadi kendala sama saya kemarin Bapak Ibu ketika saya melakukan pelatihan di salah satu sekolah, saya berpikir bagaimana cara saya untuk membagikan materi pelatihan saya kepada Bapak Ibu guru di sekolah tersebut atau di satuan pendidikan itu. Kalau misal materi saya semuanya ada di drive, kemudian saya bagi satu per satu linknya, saya rasa itu tidak efektif sama sekali. Nah, jadi saya coba konsultasi dengan salah satu narasumber kita di sini yang sudah hadir, itu Abangda Ramlan. Beliau memperkenalkan SID ini, begitu. Nah, setelah diperkenalkan sama saya, saya kotak-kotik, saya belajar dari TikTok gimana cara buat microsite ini ternyata sudah pembuatannya dan juga cara pendaftarannya juga sangat mudah sekali. Bapak Ibu, tinggal kita memiliki akun Google aja Bapak Ibu ya, boleh menggunakan akun belajar ID atau email pribadi, begitu. Nah, jadi pada saat itu setelah saya mengenal ini, ternyata sangat terbantu sekali ketika saya melaksanakan pelatihan di salah satu sekolah tersebut. Artinya di sini Bapak Ibu, materi pelatihan saya bisa saya sampaikan, meskipun tidak semua saya sampaikan di hari-hari itu pada saat pelatihan, materi-materi itu saya kumpulkan di dalam microsite SID ini. Baik itu materi ataupun media sosial saya dan juga foto pelatihan kami. Jadi di sini kami kumpulkan semuanya, file-file-nya. Mungkin saya tampilkan dulu ya microsite yang sudah pernah saya buat, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu menjadi tertarik untuk membuat microsite ini. Ijin Kak Lydia, tampilannya sudah ada atau belum? Ketutup layarnya Pak. Berarti saya tutup tadi, berarti fokus moderator kita malam ini. Oke, Bapak Ibu, jadi yang saya buat masih satu Bapak Ibu. Di sini user saya masih free, belum bisa saya upgrade mungkin nanti suatu saat. Di sini Bapak Ibu masih satu microsite yang saya buat. Nah, jadi di sini ada fitur-fiturnya Bapak Ibu, ya ada link, kemudian ada microsite. Jadi yang saya gunakan saat ini adalah microsit-nya. Boleh kita cek Bapak Ibu. Oke, apakah tampil Kak Lydia? Microsit-nya. Kayaknya belum deh, masih di alaman SID tadi. Nah, ini sudah. Oh, ini sudah. Baik, terima kasih Kak Lydia. Nah, jadi ini kemarin saya desain. Kemudian foto-foto ini itu saya ambil dari foto gratis Bapak Ibu ya, yang ada di Google. Jadi aja web foto gratis Bapak Ibu. Nanti banyak di situ pilihannya. Jadi, seperti inilah tampilannya Bapak Ibu. Sepertinya layar saya ini lola. Butuh ganti led tuh ini sepertinya. Jadi ini dia, ada beberapa menu di sini, seperti album foto pelatihan, kemudian materi ekosistem Google. Kebetulan materi saya kemarin pada saat pelatihan itu tentang ekosistem Google dan juga pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, yang saat ini sedang hangat di kalangan Bapak Ibu ya. Kemudian ada materi PMM dan juga akun belajar, dan juga ada contoh aksi nyata yang sudah lulus verifikasi. Nah, mungkin nanti boleh saya bagikan sama Bapak Ibu link ini, mana tahu Bapak Ibu juga tertarik tentang materi PMM, ataupun aksi nyata, boleh nanti Bapak Ibu menelusuri. Jadi, Bapak Ibu, untuk membuat ini, sudah saya sampaikan di awal tadi, itu sangat mudah sekali. Jadi, kita mulai dari sini, Bapak Ibu. Mungkin saya stop dulu, saya coba pakai akun Dutek dulu ya, Kak, ya. Ya, mungkin ini laptopnya lemut bukan karena sudah ketua. Ini kan betul KPG kan, abis PPG. Waduh, buka kaktuk kayak ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kita santai aja Bapak Ibu ya, jangan tinggal sekali. Boleh sambil makan, meskipun kita belum makan ini ya. Boleh sambil makan, minum ya. Nah, Bapak Ibu ini juga saya sudah buka kolom chat ya. Kalau mau tanya-tanya langsung, boleh di kolom chat. Nanti mungkin arah sumber yang lain akan menyangut ya di situ ya, untuk menjawab. Bapak Ibu ini bergerak nih, yuk. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Nama wadah mana? Coba kita buat seluruh. Oke. Bisa. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, tampil. Sudah ya, Kakak Duta? Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu, seperti inilah branda SID. Nah, jadi cukup sebenarnya diketik aja di tel ini atau di tab ini, SID. S.ID. Kita enter. Boleh Bapak Ibu langsung dipraktekkan aja. Kemudian akan tampil seperti ini, layarnya. Nah, jadi SID ini, Bapak Ibu, ada dua fungsinya. Yang pertama itu adalah kita bisa membuat mikrosite dan juga kita bisa memperpendek link, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau terlalu panjang pun link kita kirim ke grup WA misalnya, itu seperti sampah, Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, jadi supaya enak dilihat, mungkin boleh kita perpendek atau kita percantik dia. Nah, jadi ada dua fungsinya. Ini dia, Bapak Ibu. Bisa kita buat menjadi mikrosite ataupun kumpulan link. Kemudian bisa kita perpendek link yang panjang sekali. Jadi, cara masuknya, ini dia, Bapak Ibu, tombolnya ada di sini, masuk atau daftar. Nah, kalau saya sendiri, Bapak Ibu, untuk masuk ke SID ini, saya menggunakan akun Google ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau langsung daftar pakai USF SID, silakan. Tidak masalah. Bang Paul, izin apa Bang? Nanti untuk teman-teman peserta yang mau daftar, pun nanti dikasih link yang kemarin saya kasih. Oh, siap-siap. Nanti saya tampilkan Bang apanya. Oke, siap. Terima kasih Bang. Jadi, ya, Bapak Ibu ini dia. Misalnya saya pilih akun ini. Maka nanti kita akan diarahkan. Klik aja lanjut, continue. Oke. Nah, kita tunggu momennya. Boleh sambil minum, Bapak Ibu. Kemudian... Oke. Maka kita akan diarahkan ke brand seperti ini, Bapak Ibu. Dan di sini sudah tampil akun kita. Dan akun kita di sini free user. Sudah seperti akun yang pertama tadi, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut materinya, mungkin saya tampilkan slide kita dulu yang pertama tadi. Banyak kali tap-tap kita ini ya. Oke. Sudah tampil slide-nya Bang Kemlan? Sudah, Bang. Sudah. Selamat. Baik. Thank you. Kalau kelaman saya tolong nanti dihentikan, Bapak Ibu ya. Iya. Tinggal ingat lagi. Iya. Saya ada karena tidak ingat waktu ini. Oke, Bapak Ibu. Kita coba bahas sedikit. Apa itu SID? Jadi, SID ini, Bapak Ibu, merupakan platform gratis. Mudah-mudahan bisa nanti bermitra dengan akun belajar ID, Bapak Ibu ya. Jadi, ini bisa digunakan untuk berbagi informasi, baik itu pengetahuan, keahlian, dan informasi produk melalui fitur-fitur yang sudah disediakan di SID ini. Jadi, cara mencobanya, Bapak Ibu nanti langsung ketik saja di apa? Di Google kita. HTTPS SID Daftar SID. Atau boleh nanti menggunakan barcode. Nanti kami tampilkan barcode-nya, Bapak Ibu. Baik. Sebelum itu, kita harus pahami dulu. Kenapa harus menggunakan SID ini, Bapak Ibu? Yang pertama, SID ini lebih singkat, lebih cepat, dan lebih mudah digunakan. Kemudian berikutnya, semua fitur dapat digunakan dalam satu akun tanpa dikelola terpisah. Berikutnya, tidak ada batasan dalam menggunakan semua fitur yang ada di SID. Lalu, bisa membuat 5 biolink gratis dalam satu akun. Ini dia, Bapak Ibu. Tadi yang saya buat itu masih sisa 4 lagi. Kemudian, SID memiliki template untuk memudahkan pengisian dan juga bebas menggunakan tema. Jadi, temanya nanti di situ banyak, Bapak Ibu. Silakan berkreasi. Beda-bedanya selera kita kan, Bapak Ibu. Kemudian, kita lanjut. Nah, ini dia tadi kendalanya, Bapak Ibu. Kalau link panjang ini kita kirim misalnya ke grup WA, sangat, apa ya, gak enak dipandang oleh mata, Bapak Ibu. Tapi kalau cukup seperti ini kita persingkat, jadi enak melihatnya, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana cara membuat pendek link ini, nanti akan kita coba sama-sama, Bapak Ibu. Nah, apakah hanya seperti ini bentuknya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tadi ada dua, bisa kita pendek dan bisa kita buat dalam bentuk KMI. Mama dulu, Mama dulu. Bila aktifkan apa ya, Poh. Lagi tabrakan suara kami ini. Oke, berikutnya. Ini dia tadi masalahnya, Bapak Ibu. Ini panjang kali. Dan banyak materinya di sini, kalau kita lihat di WA ini, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita buat materi ini, kita kumpulkan di dalam satu link, alangkah enak kita lihatnya. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau sudah kita klik link ini, seperti inilah tampilannya, Bapak Ibu. Berwarna-warni. Nah, pasti yang membuat ini hidupnya penuh dengan warna dan warna. Kemudian. Nah, ini tadi. Jadi mikrosanit itu adalah, Bapak Ibu, sebuah tempat yang memuat banyak tautan dalam tautan saja. Artinya seperti rumah ini, Bapak Ibu. Di dalam rumah itu terdapat ada kamarnya, kemudian ada lemarinya, dan sebagainya. Oke. Apa fungsi mikrosanit dalam dunia pendidikan? Jadi, fungsi mikrosanit dalam pendidikan. Nah, jadi ini juga bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, apalagi sekarang ini, anak didik kita pastinya semuanya sudah pada fase menggunakan teknologi. Jadi, mereka sudah pasti banyak menggunakan referensi itu dari internet. Jadi, ini boleh kita jadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan materi-materi ajak kita, Bapak Ibu. Ataupun misalnya menautkan tugas-tugas mereka, atau bisa mengumpulkan tugasnya di dalam tautan ini. Mungkin waktu kita pandemi ya, Bapak Ibu, ya. Pasti ini sangat bermanfaat sekali kita gunakan. Tapi sekarang, karena pandemi sudah berakhir, puji Tuhan, kita sudah kembali seperti biasa. Tapi, jangan lupa, Bapak Ibu, kita tetap menerapkan digitalisasi pendidikan ini. Supaya kita tidak ketinggalan. Baik, ini manfaat mikrosanit dalam dunia pendidikan. Boleh nanti kita buat sebagai profil sekolah kita, atau satuan pendidikan kita, Bapak Ibu. Supaya lebih menarik. Apalagi contohnya saya, yang di swasta, Bapak Ibu, ya. Nanti mungkin ini saya buat sebagai profil sekolah, nanti kita bagikan di media sosial. Lebih menarik dilihat orang begitu. Kemudian, ada di sini, bisa juga digunakan sebagai materi online tadi. Di YouTube video pembelajaran. Kemudian, online. Lalu, kemudian sosial latihan. Dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh penggunaan mikrosanit atau bidang lain. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini materi dasarnya terkait SID. Saya rasa Bapak Ibu sudah jenuh mendengar saya berbicara, ya. Nah, mungkin kita langsung ke prateknya saja. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membuka mikrosanit SID. Seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian, kalau misalnya kita mau buat link, nanti Bapak Ibu klik link ini saja, Bapak Ibu. Klik link, kemudian silakan nanti dipastikan ke sini link yang panjang itu. Tinggal kita sort, lalu kita buat judulnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, silakan dulu Bapak Ibu buat misalnya link atau diambil dari Google. Contoh ya, materi ajak. Lalu dipastikan ke sini. Misalnya ya, contoh. Saya misalnya ambil file dari Drive, contoh. Contoh. Misalnya, jangan sampai ke bawah, nanti nampak apa foto kita. Misalnya. Mana ya. Misalnya ini, Bapak Ibu ya. Kita bagikan link ini. Nah, kalau membagikan link Drive, itu ada aturannya, Bapak Ibu ya. Ada di sini aksesnya. Apakah dia dibatasi atau tidak. Nah, karena ini sudah mau kita bagikan ke publik. Ya, inilah kita pilih, Bapak Ibu. Siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi kalau ini nanti Bapak Ibu tidak ubah dari Drive. Ya, tidak ada guna, Bapak Ibu. Kita bagikan di SID itu. Karena tetap juga nggak bisa mereka buka. Jadi, ini kalau, karena sudah kita buat aksesnya umum, boleh ini kita salin link-nya. Jadi, kalau ini kita salin. Kalau kita pastikan ini di Google ya, itu sangat panjang, Bapak Ibu. Jadi, mungkin supaya enak tadi dilihat, kita perpendek saja dia. Nah, seperti ini. Lalu kita sort it. Kemudian. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi, pendek dia. Nah, kira-kira seperti itu untuk membuat link yang panjang menjadi pendek. Lalu, nanti untuk mikrosite, lainnya pengen kali sih berbagi ini, cuma Bang Ramlan dibatasi materi saya. Nggak apa-apa lah. Oke, Bapak Ibu. Itu dulu mungkin yang bisa saya bagikan. Mungkin satu lagi, Pak Paul. Untuk mendekkan link. Untuk mendekkan link-nya kan juga bisa di-edit. Mungkin bisa diperagain ke teman-teman. Nah, ini pun kembali saya edit ini. Iya. Kemudian ini kita ganti saja misalnya. Apa ya? Apa yang kita buat, Kak Lydia? Tadi file-nya tentang apa tuh? Ini tadi tentang absensi ini. Oke. Absensi, boleh? Udah ada yang punya. Udah ada ya. Berarti harus kita ganti, Bapak Ibu. Mungkin ini. Sudah ada juga. Sudah ada juga. Absensi, i-nya langsung mengangka 1 coba. Absensi, i-nya langsung mengangka 1 coba. Oke. Ini dia, Bapak Ibu. Jadi menarik dia. Absensi, i-nya langsung mengangka 1 coba. Iya kan? Oke. Saya yakin Bapak Ibu lebih jago ini. Masalah tentang memendek-mendekkan. Kalau saya lebih suka memang jangka sih. Oke. Itu dulu dari saya, Kak Lydia. Nanti boleh kita diskusi bersama dengan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya. Terima kasih dikembalikan kepada moderator yang paling cantik hari ini. Oke, peace ya. Hari ini dengan tema, saya malah ini ya, di penghujung Februari malah, loh kok ada yang baru gitu. Jadi hari ini saya dengan tema Harry Potter. Nanti kalau ada yang mau belajar bully dia, itu gimana caranya? Nah, nanti ya. Yang ketawa sirik, nih. Oke. Makasih, Pak Paul, buat paparannya. Kita lanjut lagi. Sama-sama, Kak Lydia. Kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Bapak Ibu, boleh ya kasih aplaus yang meriah, boleh kasih love-love yang banyak buat Pak Paul tadi. Nah, sesi dua ini ada Abang Duta Novia, SPD. Nah, Duta Teknologi Kemendik Putri Stek dari Lampung. Ini satu angkatan ya sama Abang Ramlandi 2022. Nah, tema yang akan dibawakan di sini adalah digitalisasi pendidikan menggunakan SID. Oke, silakan kepada Bang Novia. Baik, terima kasih Kak Lydia ya. Wah, saya panggil Kak Lydia deh. Oke. Suara saya terdengar jelas ya. Terdengar jelas. Terima kasih Bang Paul juga dan Pak Ramland dan teman-teman semua. Ijin untuk berdiskusi, sharing terkait dengan SID. Mungkin barangkali Bapak Ibu pernah mendengar tapi belum melihat dan belum mencoba gitu ya. Mungkin tadi juga sudah disampaikan praktik baik dari Bang Paul ya. Bagaimana pemanfaatan mikroset itu ternyata lebih mempermudah dalam menyampaikan materi-materi di pelatihan. Mungkin ada Bapak Ibu yang penasaran cara membuatnya. Jadi kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu. Kita coba. Bagi Bapak Ibu yang ingin sembari mencoba juga dipersilakan. Sembari mendengarkan. Sembari mencoba. Baik ini dashboard ya. Dashboard dari tampilan SID yang saya miliki. Nah ini kebetulan ini akun lain ya. Karena memang akun saya yang satunya itu sudah penuh mikrosetnya Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa akun saya ternyata berada di akun starter ya. Yaitu akun berbayar nih. Tadi di kolom chat ada juga yang tanyakan bagaimana cara berbayar dan lainnya itu ya. Nah Bapak Ibu jika belum pernah menggunakan akun SID dan ingin coba mendaftar dari awal dari akun yang baru seperti itu bisa gunakan kode referral tadi yang sudah dibagikan ya oleh Pak Ramlan. Bapak Ibu akan diberikan satu bulan ya gratis akun percobaan untuk bisa melihat bagaimana pemanfaatan atau perbedaan antara akun yang free dengan akun starter dengan menggunakan kode referral. Silahkan Bapak Ibu nanti boleh coba ya jika ingin mencoba akun itu. Pada kondisi ini saya ingin mencoba untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu membuat mikroset. Kalau tadi Bang Paul sudah praktikan bagaimana sih ketika menyingkat sebuah tautan yang panjangnya luar biasa ya. Yang tidak mungkin kita akan hafalkan itu link-link Google Doc, Google Form dan lain itu. Tapi bisa dipendekkan. Nah kali ini kita akan coba untuk membuat mikrositenya yaitu sebuah website kecil, website mini gitu ya disebut mikroset dalam SID ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu boleh ganti dulu di sini di tampilan dashboard, analitik dan tautan. Selanjutnya ada di paling bawah Bapak Ibu ya bisa diganti itu ada dua bahasa. Sementara ini baru mengakomodir dua bahasa ya. Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kebetulan saya agak kurang gapah dengan bahasa Inggris. Jadi saya lebih suka dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika saya menggunakan mikroset ini saya akan ubah ke dalam bahasa Indonesia agar tidak terlalu banyak berpikir gitu. Karena bahasa Inggris ini sesuatu yang agak kurang gapah saya seperti itu. Nah begini Bapak Ibu mikroset yang akan kita buat yaitu di bagian sini ya. Karena ada dashboard, analitik, tautan, dan mikroset. Kita coba klik mikroset. Maka akan muncul tampilan mikroset seperti ini. Kalau punya Bang Paul tadi baru satu, nah punya saya baru tiga, baru empat Bapak Ibu baru empat. Jadi ini akun-akun percobaan saya, mikroset percobaan. Saya berada di akun starter di mana bisa membuat 30 mikroset Bapak Ibu. Sedangkan kalau Bapak Ibu berada di akun free itu hanya bisa membuat 5 gitu ya. 5 itu secara gratis. Tapi kalau kita berada di akun berbayar itu diberikan lebih yaitu 30. Nah saya akan coba ya kita praktikan pelan-pelan saja. Buat baru nih ya. Ketika kita klik buat baru apa yang akan muncul nih? Coba kita lihat. Nah seperti ini. Ketika kita buat baru seperti ini. Akan muncul tampilan begini Bapak Ibu. Tentukan jenis mikrosetmu gitu ya. Jadi ada mungkin jenisnya bisa personal branding. Mau buat versi mikroset makanan dan minuman mungkin. Kalau yang lagi ramai nih komunitas-komunitas seperti punya komunitas yang kita lakukan hari ini gitu ya. Atau branding webinar edukasi tokoan online malah kan. Kalau Bapak Ibu mau jualan ya. Terus jualan terus produknya itu banyak. Sulit untuk menampilkan produk itu satu-satu gitu ya. Bisa menggunakan mikroset. Silahkan saja Bapak Ibu karena mikroset ini dari SID ini tidak hanya terbatas di dunia pendidikan. Tapi memang pada kondisi saat ini banyak kami selaku guru gunakan untuk dunia pendidikan. Agar lebih bermakna bagi anak-anak dan peserta didik. Saya akan coba pilih di antara banyaknya jenis mikroset ini. Saya akan coba pilih edukasi aja ya. Kita coba pilih edukasi. Maka ketika kita sudah berhasil mengklik edukasi itu. Tombol lanjutkan ini baru akan muncul ya. Sehingga kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita coba klik. Nah ternyata kita langsung berpindah ke tahapan yang kedua. Di mana tahapan kedua itu kita diminta untuk memilih template atau tema yang Bapak Ibu mau gunakan. Jadi ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh SID. Sehingga Bapak Ibu yang memang sudah fokus di satu jenis tema mikroset bisa langsung mencoba ya. Mencoba menggunakan template yang disediakan. Misal Bapak Ibu memang memperuntukkan pembuatan mikroset ini untuk profil sekolah misalnya. Daripada saya buat dari nol misalnya. Repot misalnya seperti itu. Saya akan langsung pilih profil sekolah aja deh. Maka akan muncul bagaimana nanti desain Bapak Ibu ketika membuat mikroset jenis tema atau template profil sekolah. Nah di mana di situ ada visi misi, ada profil sekolahnya, ada kurikulum dan lain-lainnya gitu. Begitu juga ketika Bapak Ibu ingin memilih school profile gitu ya. Maka apa yang akan muncul? Silahkan Bapak Ibu cek nanti ya ketika ingin membuat. Nah saya pada malam hari ini akan mengajak Bapak Ibu membuat dengan memilih tema atau template basic. Di mana basic ini adalah template paling dasar gitu ya. Sehingga kita akan coba buat dari nol gitu. Dari awal kita akan buat dari tahap basic. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah tahu fitur-fiturnya nanti gampang deh Bapak Ibu akan buat mau jenisnya seperti apa atau desain sendiri. Atau bahkan bisa memilih template tema yang disediakan. Karena berhubung saya sudah pilih tema basic nih, saya akan klik lanjutkan. Begitu Bapak Ibu. Ketika saya klik lanjutkan maka saya akan berada di tahapan terakhir atau tahapan yang ketiga yaitu kita akan membuat sebuah nama dulu, nama mikrosetnya. Kenapa nama ini kemudian dirasa penting? Karena ketika kita baru membuat satu mikroset mungkin kita paham, oh saya sudah pernah buat mikroset. Mikrosetnya ini misalnya seperti itu. Tapi kalau kita punya space 30 mikroset misalnya dengan tidak mencantumkan nama tentu kita akan sulit nanti untuk mencarinya ya seperti itu. Jadi ini pun keharusan atau wajib kita tulis nama. Saya akan coba tulis dengan perangkat ajar aja Bapak Ibu. Yang mungkin lebih familiar di kalangan guru-guru ya. Perangkat ajar seperti ini. Kemudian di bagian bawah selain nama mikroset kita akan membuat tautan mikrosetnya. Tautan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena tautan inilah nanti akan kita bagikan ke orang lain yang membutuhkan atau yang sasaran dari mikroset kita. Maka Bapak Ibu silakan ketikan tautan ataupun tulisan di situ yang memang nanti akan mudah dicerna atau mudah diketikan orang lain. Mudah diingat orang lain. Seperti itu. Misal ya kita akan buat perangkat ajar baru. Ajar matematika lah misalnya gitu ya. Kita akan coba perangkat ajar MTK. Saya coba klik bisa atau tidak. Oke ternyata sudah ada yang pernah menggunakan. Jadi saya akan tambahkan simbol strip lah gitu ya. Dengan seperti ini sehingga saya akan ketika saya klik selesai bisa atau tidak gitu ya. Nah disini sebelum saya klik selesai Bapak Ibu saya ingin coba untuk mengajak Bapak Ibu memanfaatkan tautan itu menjadi lebih efektif. Dimana sebisa mungkin Bapak Ibu jangan membuat tautan itu alay gitu ya. Misal saya ubah seperti ini. Misal P-nya besar gitu ya. Kemudian ini diganti dengan 3 gitu. Kemudian A-nya dibuat 4. Ini usahakan jangan lakukan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Karena nanti akan kesulitan orang lain ketika ingin mencoba mengetikkan di WhatsApp ataupun dimanapun itu. Itu akan sulit. Jadi harapan kita nanti si tautan ini akan mudah diingat orang lain dan akan mudah di ketik seperti itu. Oke saya anggap ini sudah selesai. Saya klik selesai ya. Apakah bisa? Nah ternyata sudah bisa Bapak Ibu. Sudah bisa dan kita sudah berada di tampilan seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat ada dua tampilan ya. Tampilan pertama itu adalah tampilan apa ya. Kalau bisa dibilang ini tampilan untuk kita memanajemen dari mikroset tersebut. Kemudian di tampilan sebelah kanan saya itu adalah tampilan preview-nya. Tampilan layar ketika sudah kita desain. Jadi ini memudahkan kita ketika kita mengubah desainnya otomatis akan langsung terlihat bagaimana perubahan desain tersebut. Jadi misal saya ingin menghapus tautan horizontal ini Bapak Ibu yang kalau di tampilan preview-nya itu ini link-link sosmed ya. Saya akan coba buang ya. Saya klik hapus saja. Kemudian ya maka akan hilang Bapak Ibu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di tampilan sebelah kiri nanti otomatis akan langsung digenerate, dilakukan di tampilan sebelah kanan. Saya juga akan coba hapus ini lagi kemudian satu lagi deh biar tinggal sisa dua aja. Nah disini tinggal sisa dua ada profil ada tautan ini Bapak Ibu, first link. Jadi apa yang bisa kita ubah di bagian profil kita akan coba lihat. Saya akan klik yang bagian profil ini. Ketika saya klik Bapak Ibu ternyata di dalamnya ada banyak sekali ini ya apa namanya ya tampilan-tampilan yang perlu diubah ternyata Bapak Ibu. Wah luar biasa ini banyak sekali. Di tampilan pertama adalah gambar sampul. Jadi kalau seperti punya Bang Paul tadi saya lihat sudah ada tampilan gambar sampulnya. Keren banget gitu. Tampilan gambar sampul itu akan muncul di bagian atas sini Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu ingin memasukkan gambar sampul. Nah tapi kalau tidak ingin memasukkan nanti hasilnya akan seperti punya saya nih. Contoh begini. Kemudian di bawah gambar sampul itu akan ada pilih gambar. Biasanya pilih gambar ini yang paling sering kita gunakan. Karena ini bisa dikatakan adalah sebuah identitas mungkin ya. Seperti halnya contoh atau template dari si SID ini. Ini adalah gambar maskot. Maskotnya SID cacing gitu ya. Saya akan coba ganti ini dengan gambar lain yang sepertinya kalau tidak salah sudah saya sediakan. Untuk mengubahnya Bapak Ibu mudah sekali seperti kita mau mengupload gambar di laptop. Seperti biasa-biasa itu ya. Kita tinggal pilih gambar. Kemudian saya coba lihat dulu Bapak Ibu. Apakah? Nah ini kebetulan memang ternyata sudah saya siapkan ya. Saya akan masukkan logo ini. Logo ini kebetulan sudah saya desain untuk versi ini ya. Saya klik dan langsung muncul ya Bapak Ibu. Semuncul tapi di sini terlihat bahwa dia tidak otomatis langsung menyesuaikan dengan logo tersebut. Di mana kita harus bisa mendesain atau melihat titik-titiknya sehingga bisa kita sesuaikan. Kalau memang kurang geser bisa digesernya sedikit-sedikit. Ini khusus untuk bagian depan ya bagian crop wheel. Tapi nanti ketika kita ingin memasukkan yang sifatnya gambar-gambar itu biasanya tidak perlu harus meng-crop seperti itu. Bisa langsung. Nah kondisi ini sudah saya anggap jadi Bapak Ibu. Sudah pada posisi yang saya inginkan. Maka saya klik potong seperti ini. Nah ternyata sudah jadi Bapak Ibu ya. Jadi perubahan di sebelah kiri akan otomatis berubah di sebelah kanan. Mungkin izin Kak Lydia saya dibatasi sampai pukul berapa ya. Sehingga saya punya waktu untuk menyesuaikan. Kira-kira saya disampai pukul berapa nih. Atau Pak Ramlan mungkin. Sebentar Pak ya. Gak saja dulu Pak. Gak saja dulu ya. Nanti diingatkan ya Pak ya. Takut saya asik sendiri begitu sampai lupa waktu. Nah begitu Bapak Ibu untuk ini ya desainnya ya seperti itu. Nah kemudian di sini selain dari logo, profile, dan gambar sampel tadi. Ternyata di sini ada warna background profile. Sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ini kalau kita perhatikan di bagian pinggir-pinggir logo itu ada list warna pink mungkin ya. Bisa saya bilang warna pink. Ketika saya klik Bapak Ibu kemudian saya ganti dengan warna-warna solid yang ada di sini. Maka otomatis dia juga akan ikut berganti gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan warna favoritnya. Atau warna yang memang matching gitu ya dengan logo tersebut. Jadi silakan saja. Begitupun warna-warna background ini bisa diganti. Bentuk profilnya juga. Bisa diganti apakah mau square seperti ini gitu ya. Atau kalau kondisi ini kayaknya lebih bagus round ini ya. Lebih keren gitu. Lebih terlihat. Nah di sini ada nama profilnya. Di mana nama profil ini tadi ketika kita membuat judul dari mikroset itu. Otomatis dia langsung ada di sini Bapak Ibu ya. Tapi tentu nama profil tadi tetap nama ya. Ketika kita mau ubah di bagian sebelah sini menjadi judul yang lain itu tentu bisa. Silakan Bapak Ibu ketikan seperti ini. Pembelajaran. Nah gini ya. Perangkat pembelajaran. Nah mungkin begitu ya kurang lebih. Kemudian di bagian ini Bapak Ibu bisa sebenarnya ganti jenis huruf. Jenis fontnya. Saya coba ini kan masih dengan menggunakan jenis the full ya. Saya akan coba ganti dengan jenis-jenis huruf yang menyesuaikan ya. Misal mostrat ini deh. Kira-kira bagus atau tidak. Kalau sekiranya bagus silakan. Sudahi. Kalau misalnya masih kurang bagus silakan pilih. Di sini sebenarnya masih cukup terbatas font yang diberikan oleh SID ini. Tapi mudah-mudahan sudah memenuhi ya. Memenuhi apa yang Bapak Ibu butuhkan. Dan besaran dari tulisan judul ini sebenarnya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Di sini mungkin bagi Bapak Ibu ini terlalu besar ya. Terlalu mencolok begitu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengubahnya di bagian samping dari font itu. Iya itu large ini ya. Di bagian large ini. Silakan dipilih custom. Sehingga dia menjadi mengecil seperti ini. Dan kemudian bisa diperbesar secara manual. Misal saya suka dengan angka 25 ini. Pas gitu ya. Tidak terlalu besar. Kemudian di bawahnya ada tulisan welcome to my own microsite gitu ya. Saya akan coba ganti menjadi persiapan. Karena mungkin ini akan bagus untuk saya gunakan nanti ketika observasi kelas ya. Observasi kelas saat melakukan pengelolaan kinerja di PMM nanti. Persiapan observasi kelas. Nah misal begitu ya. Jadi ada keterangan. Kalaupun mau dihapus silakan Bapak Ibu. Itu bisa juga. Saya anggap di bagian profil ini sudah ya. Saya anggap ini sudah memenuhi keinginan saya. Maka saya akan lanjut ke bagian tombol di bawahnya ini Bapak Ibu. Di bagian first link. Saya akan buka di bagian first link. Dan muncul beberapa pengaturan yang bisa Bapak Ibu tentu sesuaikan. Nah ya. Yang pertama sekali ingin saya hapus adalah emotenya ini. Emotenya ini saya rasa yang sesuai. Sehingga wah ini kayaknya nggak cocok deh. Bapak Ibu bisa ganti dengan logo-logo lain. Seperti punya Bang Paul tadi. Kalau dia bicara PMM dikasih logo PMM. Itu keren banget itu Bapak Ibu. Tapi saya coba di sini akan coba hapus ya. Tidak menggunakan emot atau tidak menggunakan logo. Maka full tombol tidak menggunakan logo. Dan ketika kita tidak menggunakan logo. Sepertinya ya tampilan itu akan lebih elok. Akan lebih cantik gitu. Kalau kita buat rata tengah. Maka akan saya buat rata tengah ini Bapak Ibu. Ini ada pengaturan rata tengah. Ada rata kanan ya. Rata kiri itu silahkan disesuaikan. Dengan kebutuhan dan Bapak Ibu sukanya yang mana. Bisa di bold. Italik juga bisa ya. Atau diganti juga jenis hurufnya. Saya akan coba ganti jenis hurufnya. Yang agak-agak musterat aja deh. Nah seperti ini Bapak Ibu. Maka sudah terlihat ya ada perbedaan di situ. Tulisan first linknya ini juga akan saya ganti. Karena ini bicara tentang perangkat pembelajaran. Maka saya akan buat di sini tulisan modul ajar. Nah Bapak Ibu. Jadi ketika saya ditanya oleh kepala sekolah nanti misalnya. Modul ajarnya mana Pak? Jadi saya tinggal kasih linknya. S.id slash perangkat ajar strip MTK. Atau perangkat ajar strip Novia misalnya. Kalau mau kasih nama. Boleh juga gitu ya. Sesuaikan. Nah di sini. Sebelum saya menautkan link. Saya akan coba ubah warna tombolnya dulu Bapak Ibu. Karena di sini background belakangnya itu warna putih. Sehingga bertabrakan atau nampak tidak jelas dengan tombol yang kita desain ini. Maka Bapak Ibu bisa ubah warnanya dengan warna favorit Bapak Ibu misalnya. Warna ini kan warna putih ya. Saya akan ubah warna tombolnya itu menjadi warna apa kira-kira Bapak Ibu yang bagus. Ijo ya. Nah mungkin kayaknya agak bagus nih ijo nih. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan ya dengan warna favoritnya. Kalau suka warna pink silahkan gunakan warna pink. Nah modul ajar sudah jadi. Kemudian di sini mungkin kalau yang suka dengan efek-efek seperti efek di tombol ini boleh dicoba Bapak Ibu. Ada dua efek yang bisa digunakan. Yang pertama adalah mode shake. Kalau kayak goyang-goyang gitu. Nah Bapak Ibu ya. Itu mode tombolnya. Ada juga bounce. Mode bounce kayak bergetar gitu ya. Tapi kalau saya jarang menggunakan ini saya lebih suka dengan mode the full yang tidak goyang-goyang gitu. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu ya. Tentunya itu menyesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nah di sini saya ingin membuat ketika orang mengklik modul ajar itu akan muncul ke modul ajar yang saya sudah design gitu ya. Kebetulan saya sudah siapkan Bapak Ibu berupa link Google Docs yang saya sudah siapkan. Dan kemudian saya akan pastikan di sini. Di bagian sini. Nah Bapak Ibu jadi bisa dilihat bahwa modul ajar ini kemudian tombol modul ajar ini kemudian sudah saya tautkan dengan link Google Docs yang saya miliki atau yang sudah saya persiapkan. Ya Bapak Ibu ya sudah ada nih Bapak Ibu sudah jadi. Maka ketika orang nanti membuka s.id slash perangkat ajar strip MTK ketika dia klik modul ajar maka akan otomatis kita arahkan ke modul ajar yang kita design. Dengan catatan bahwa Bapak Ibu memilih link ya. Nah di sini ada empat tipe yang Bapak Ibu bisa pilih. Pertama adalah link. Kedua dengan mode phone atau kalau Bapak Ibu ingin menautkan nomor handphone itu silakan. Atau Bapak Ibu ingin menautkan WhatsApp juga bisa silakan. Dan yang terakhir adalah email. Nah seperti ini mode email. At gmail.com, at belajar.id misalnya seperti itu yang berupa email. Kebetulan karena saya tadi fokus dengan link modul ajar ini ditautkan dengan link. Maka saya membutuhkan link. Nah karena saya gonta-ganti tadi otomatis terhapus ya. Jadi saya coba pastikan lagi. Nah ini sudah jadi Bapak Ibu. Saya sudah berhasil membuat mikroset paling sederhana yang mungkin bisa dimanfaatkan ketika saya mau menyebarkan modul ajar saya. Maka ini sudah selesai Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi saya punya pemikiran lain. Bahwa modul ajar ini di satu link ini, di dalam satu mikroset ini saya pengen ada sekumpulan perangkat ajar yang memang tertata gitu ya. Lengkap gitu. Maka saya akan coba masukkan capaian pembelajaran di situ misalnya. Saya akan masukkan tujuan pembelajarannya. Mungkin juga nanti kalau cukup saya waktunya akan saya masukkan videonya misalnya begitu ya. Tapi saya akan coba dalam versi yang lain gitu ya. Dalam versi yang lain. Saya akan mencoba dengan fitur-fitur yang ada tapi tentu tidak dengan rapih nanti karena waktunya singkat. Tapi setidaknya fitur-fiturnya bisa Bapak Ibu pelajari dan dimanfaatkan nanti ya. Di sini saya punya bayangan bahwa nanti di atas modul ajar ini ada capaian pembelajarannya dulu. Sehingga orang akan mengetahui capaian pembelajaran saya gitu ya. Yang akan saya masukkan. Saya pilih tambah komponen baru kemudian saya pilih teks Bapak Ibu. Otomatis akan muncul teks baru. Write down your text here ya. Jadi silakan masukkan teksnya di sini. Nah teks capaian pembelajarannya. Karena tadi saya bicara capaian pembelajaran. Saya cari bentar Bapak Ibu capaian pembelajarannya. Sudah saya siapkan tentunya. Agar waktu kita efektif. Saya sudah siapkan. Dan saya akan pastikan di sini. Nah ternyata begini Bapak Ibu. Setelah saya pastikan. Maka capaian pembelajaran nanti. Di perangkat ajar ini adalah dimana peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi. Baik itu domain, kodomain ataupun rank. Misalnya dalam matematika ini ya. Tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita baca oh ini capaian pembelajarannya nih gitu. Baru ada modul ajar gitu. Tapi kok kayaknya tampilannya kayak kurang enak gitu ya. Seperti tulisan-tulisan yang tidak terlalu enak dilihat. Maka saya akan desain ini menjadi sebuah tombol yang kemudian seperti drop down gitu ya. Dimana saya akan aktifkan yang namanya mode spoiler di bawah sini Bapak Ibu. Di bawahnya biasanya ada mode spoiler. Saya akan coba aktifkan. Sehingga ketika saya aktifkan mode spoiler ini akan muncul tampilan jadi begini. Nah tampilannya spoiler. Kemudian ada tanda panah kecil di pojok sebelah kanan itu. Ketika saya klik dia seperti drop down Bapak Ibu. Akan muncul ya. Drop dan down gitu. Ini akan lebih seperti tampak lebih elegan gitu ya dibanding kalau kita buat seperti ini gitu ya. Kita buat seperti ini. Nah hanya tulisan begitu. Nah silahkan. Itu tentu penggunaan dari fitur-fitur ini saya yakin Bapak Ibu akan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah ini tampilannya begini agak kurang enak kalau rata tengah. Bagusnya dibikin rata kiri ya biar bagus spoiler. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di tombol spoiler itu warnanya putih dan di bagian model ajar itu warnanya hijau. Dan tulisannya masih spoiler ya. Sedangkan itu kan capaian pembelajaran. Saya akan coba ketikan di bawahnya sehingga pas gitu judulnya. Capaian pembelajaran lah gini ya. Capaian pembelajaran agak di bold dikit biar agak tampil gitu. Nah sekarang kita akan coba membuat warna yang sama gitu ya dengan si modul ajar. Saya akan coba masuk lagi ke capaian pembelajaran saya ini. Kemudian saya scroll sedikit. Ada warna tombol seperti halnya kita mengubah warna tombol di modul ajar tadi. Saya akan klik warna tombol. Kemudian saya akan cari warna yang sama. Nah gini ya Bapak Ibu. Nah gini Bapak Ibu. Simpelnya begini. Tapi ternyata susah ya. Saya lihat di sini warnanya kok nggak sama begitu kan. Wah ini agak memakan waktu yang lama. Bisa sampai besok nggak kelar-kelar ini Bapak Ibu. Kalau saya gunakan trik yang seperti itu. Saya akan coba manfaatkan fitur yang memang sudah diberikan oleh SID baik biasanya di Canva maupun dimanapun sekarang sudah ada yang namanya kode warna. Jadi saya akan lihat kode warnanya si modul ajar ini dulu. Kalau kita lihat di modul ajar Bapak Ibu di modul ajar itu tadi kita buat warna tombol. Saya coba lihat warna tombol itu ada 6 biji warna di situ. Yang memang ketika warna itu dipilih maka otomatis kode dari warna itu akan terbentuk. Di sini kebetulan warna hijau ini yaitu 16A 74A. Saya akan coba kopikan. Nah kopi seperti ini. Dan saya kembalikan ke capaian pembelajaran. Di mana saya akan mengganti warna tombol. Nah warna tombolnya tadi kan warnanya nggak karu-karuan ya. Nggak pernah mendapatkan warna yang pas gitu. Saya akan gantikan atau pastikan di bagian pojok kecil di bawahnya ini. Pastikan saja di sini. Otomatis warna tersebut akan secara langsung menjadi warna yang sama persis Bapak Ibu ya. Sama persis kalau Bapak Ibu lihat. Jadi itu trik mudahnya Bapak Ibu untuk bisa membuat apa ya. Membuat warna yang sama. Di bawah capaian pembelajaran saya akan masukkan misalnya duplikat aja deh biar cepat gitu. Karena kondisinya saya akan buat yang sama persis. Di bagian selanjutnya itu saya akan buat tujuan pembelajaran misalnya gitu Bapak Ibu. Ini hanya desain yang saya coba buat saja ya Bapak Ibu. Ini contoh bukan bentuk umum. Tapi ini contoh. Ini tadi saya coba buat tujuan ya Bapak Ibu ya. Tujuan nih gini. Tujuan. Sehingga sudah terbentuk capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran, modul ajar. Dan di bawah tujuan pembelajaran ini saya ingin masukkan profil pelajar Pancasila yang akan diraih oleh siswa ketika dia nanti mempelajari ini. Saya akan gunakan komponen yang berbeda anak. Dengan tampilan yang berbeda. Tampilan tambah komponen baru saya pilih bagian gambar Bapak Ibu. Saya pilih gambar. Kemudian karena saya sudah desain dan sudah saya siapkan saya tinggal pilih saja gambar yang sudah saya desain. Tentu Bapak Ibu harus desain dulu ya biar lebih mantep gitu. Lebih bagus. Saya biasa desain gunakan kanva. Karena sudah saya desain tinggal di open saja. Nah ini perbedaannya kalau di logo tadi dia harus memotong dulu. Kalau ini biasanya sudah mengikuti desain yang kita bentuk. Saya tidak akan memotong lanjut saja biar lebih singkat cepat gitu ya. Kita tunggu proses dari uploadannya jadi Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat disini ada profil pelajar Pancasila yang terbentuk. Ada bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Tapi kok seperti banner gitu ya. Akhirnya jadi kok ini jadi banner. Ini harusnya di bawah sini ya. Harusnya ada di bawah sini. Gimana caranya agar mengubah itu ada di bawah? Bapak Ibu tinggal seret saja. Ditarik ya. Drag and drop. Lepaskan. Sehingga dia akan muncul di sini. Bisa dengan kondisi seperti ini. Atau bisa dengan Bapak Ibu ubah dia semacam spoiler. Seperti capaian pembelajaran dan tujuan gitu ya. Tinggal ubah saja gambarnya. Kemudian di bagian pojok bawah ini juga sama. Ganti spoilernya ya. Spoilernya kemudian ganti. Karena tadi profil tulisannya adalah profil. Profil pelajar Pancasila. Gini Bapak Ibu. Saya bold. Kebetulan tadi sama. Bold seperti ini. Desain warnanya kebetulan masih saya simpan kode warnanya. Jadi saya tinggal pas tekan. Sudah jadi Bapak Ibu. Oh sebentar. Sudah saya copy ternyata. Sudah hilang. Saya copy ulang. Dan kita masuk ke sini. Ke warna tombol dan ubah warna. Oke. Setidaknya begini Bapak Ibu. Warnanya bisa sama gitu. Saya kebetulan bukan orang yang suka warna-warna pelangi. Warna-warni. Tombol A. Warna merah. Tombol tujuan pembelajaran warna hijau gitu. Bukan. Tapi tentunya kalau Bapak Ibu suka dengan warna-warna itu. Ya silakan. Itu opsional ya. Itu tentu pilihan Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Di sini kita sudah punya capaian pembelajaran. Sudah punya tujuan pembelajaran. Sudah punya profil pelajar Pancasila. Dengan desain yang lain. Dengan desain gambar gitu ya. Ada juga modul ajar. Ketika saya klik nanti akan mengarah ke modul ajar yang di Google Doc. Saya tambahkan satu lagi mungkin. Biar agak lebih cantik. Di mana saya akan memasukkan link YouTube. Di mana di situ ada video pembelajaran terkait dengan modul ajar saya misalnya. Gitu ya. Saya akan pilih mode embed Bapak Ibu. Embed ini hanya tertaut dengan YouTube sementara ya. Jadi saya akan coba lihat link YouTube-nya. Saya akan coba cari dulu. Bapak Ibu cukup mencari link YouTube-nya. Kemudian pastekan saja di sini. Dan otomatis YouTube itu akan langsung muncul ya. Karena letaknya tadi saya ingin di bawah modul. Tinggal ditarik saja. Nah ini Bapak Ibu sudah selesai ya. Kita sudah berhasil mendesain seperti ini. Jadi tinggal memperbaiki yang kira-kira memang perlu diperbaiki. Apakah mau ditambahkan pemisah misalnya. Antara modul ajar dan juga si YouTube-nya akan ditambahkan pemisah. Boleh silakan. Pemisah ini akan ada dua jenis. Yang itu pemisah di mana dia hanya sekedar memisahkan spasi. Atau bisa dalam mode border ya. Atau bingkai seperti ini. Ada garis gitu pemisah. Silakan Bapak Ibu. Tinggi pembatasnya bisa diatur. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Misal seperti ini. Kebetulan pemisahnya sudah. Saya akan copy lagi atau duplikat komponen pemisahnya ini. Sehingga ada pemisah baru. Ada dua begini. Saya seret ke bagian. Nah sehingga ada semacam jarak gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Itu sudah jadi. Kalau kita lihat. Coba kita lihat ya. Dalam mode yang sudah tampil gitu. Selesainya seperti apa. Ternyata di sini hasilnya begini Bapak Ibu. Sudah ada logo, identitas, namanya, perangkat, persiapan observasi kelas. Ketika saya klik capaian pembelajaran muncul, capaian pembelajaran. Ketika saya klik tujuan pembelajaran maka akan muncul. Ketika saya klik profil pelajar Pancasila-nya akan muncul. Kemudian saya klik modul ajar. Dia otomatis akan mengarah ke modul ajar yang sudah saya design gitu ya. Dalam konteks ini menggunakan Google Doc. Bisa juga dengan Google Drive ataupun sejenisnya. Silakan. Kemudian ketika mau menonton video pembelajaran tinggal di play. Auto play di sini ya. Nah Bapak Ibu sudah jadi. Jadi kita tidak perlu lagi mengarahkan siswa nonton YouTube dan lain. Ini cukup dengan ini saja sudah terpenuhi gitu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Sebenarnya ada banyak komponen lain yang bisa Bapak Ibu maksimalkan. Apakah ingin menambahkan call down misalnya ya. Gini call down itu biasanya kita akan gunakan untuk versi misal dalam konteks-konteks perlombaan gitu ya. Ada waktu berjalan. Atau kalau Bapak Ibu ingin buat undangan pernikahan misalnya dengan waktu pernikahannya kapan gitu silakan. Contohnya ini misal 1-2 Maret lah ya misalnya 2 Maret beberapa hari lagi di tanggal yang jam yang sama. Ternyata ada 1 hari 23 jam berapa menit lagi. Juga ada maps kalau Bapak Ibu mau masukkan silakan gunakan maps. Sehingga ketika orang mau cari nama sekolah Bapak Ibu atau lokasi sekolah Bapak Ibu tidak perlu buka Google Map. Sudah ada di mikrosite ini. Bisa memasukkan gambar, image slider bisa digeser-geser. Tautan horizontal, kurikulum fitit dan banyak lagi jenis-jenisnya di sini ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan untuk bagian komponen. Ini akan auto-save Bapak Ibu ya ketika dirubah. Nah otomatis dia akan menyimpan secara langsung kecuali di bagian pengaturan. Maka kalau di bagian pengaturan ini kita harus klik dulu simpan perubahan baru perubahan-perubahan tersebut akan tersimpan. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya bagikan dan sharing kepada Bapak Ibu. Terkait dengan waktu kita sangat waktunya terbatas. Mungkin saya cukupkan dan saya kembalikan ke Kak Lydia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Novia. Wah, paparannya keren banget ya. Detail dan benar sungguh-sungguh nih Bang Novia berusaha jelasinnya. Oke, kalau saya sih satu ya pertanyaannya Bang Novia nih dengan SID yang keren banget ini. Kalau tetangga itu ya seingat saya saat dibikin satu email tuh cuma boleh dapat satu. Tapi kalau di sini dapat lima ya untuk yang gratisan. Nah, kalau mau yang nggak gratisan tuh daftarnya gimana? Itu satu ya. Kemudian yang kedua, apakah ini ada fitur untuk collab juga? Misalnya mau nyusun mikroset bareng-bareng gitu dengan teman-teman yang lain. Apakah dimungkinkan dengan SID ini? Kok jadi sayang banyak ya? Padahal nggak bisa tanya-tanya jawab ya. Boleh-boleh. Penasaran ya Kak Lydia. Iya, Pak. Mungkin saya langsung jawab saja. Dengan praktek mungkin ya, karena tadi kepertanyaannya yang pertama itu kalau mau gunakan akun, mau dengan akun yang berbayar seperti apa gitu kurang lebih ya? Oke, saya akan coba gunakan akun baru. Nah, ini kebetulan di laptop saya ada akun Google yang belum pernah saya daftarkan nih. Coba kita lihat dulu. Apakah sudah tampil? Belum. Oh ya, sudah. Sudah, sudah. Oke. Nah, ini Bapak-Ibu. Ini adalah akun Google saya yang baru ya. Bukan akun Google baru. Akun Google yang belum pernah saya daftarkan di SID. Jadi, kalau di SID ini akun baru gitu lah ya. Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi, SID itu sebenarnya fiturnya gratis. Jadi, kalau gratis Bapak-Ibu hanya mendapatkan 5 mikroset gratis gitu ya. Tapi kalau Bapak-Ibu berbayar tentu bisa berbayar. Ada versi yang berbulanan, ada yang versi tahunan. Nah, di sini khusus untuk Bapak-Ibu yang hadir pelatihan ini. Nah, saya akan coba berikan kode referral. Di mana kode referral ini memang masih sangat terbatas Bapak-Ibu. Jadi, silakan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga Bapak-Ibu nanti akan mendapatkan akun Pro Starter gratis selama 1 bulan gitu ya. Di mana Bapak-Ibu bisa membuat 30 jenis mikroset dalam 1 bulan ini gitu ya. Saya akan coba pandu pelan-pelan Bapak-Ibu. Silakan ketikkan saja S.ID. Huruf kecil aja ya, biar enak. S.ID. Garis miring daftar SID gitu ya, Bapak-Ibu. Boleh mungkin Bapak-Ibu ketikan seperti itu. Atau saya coba kirim di kolom chat deh. Nah, begini. Biar Bapak-Ibu tinggal klik deh gitu. Biar bareng-bareng. Jadi, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya nggak diperpanjang, yang tadi udah dibikin 30 mikroset, apakah 25-nya akan hilang? Oke. Nanti kita akan coba. Kita lihat cara mendaftarkan akunnya dulu, Kak Lydia. Nanti akan saya catat deh ya. Saya catat ya. Oke. Nah, setelah kita mengetikkan S.ID atau slash daftar SID, Bapak-Ibu cukup enter saja. Ya, enter seperti ini. Maka kita akan diarahkan ke dashboard tampilan awal ketika Bapak-Ibu mau mendaftar akun di SID. Jadi, karena akun ini ataupun link SID tadi sudah saya tautkan dengan kode referral saya, jadi langsung otomatis di sini ada notifikasi kamu menggunakan kode referral Novia LPG gitu ya. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu harus mengetik mencari nama kode referralnya apa atau seperti apa. Ini sudah didesain agar Bapak-Ibu lebih mudah. Satu tahap begitu ya. Tahap kedua, Bapak-Ibu tautkan dengan akun Google biar lebih cepat. Karena saya yakin setiap guru ataupun setiap sekarang ini rata-rata punya akun Google. Saya akan klikkan lanjutkan dengan menggunakan Google. Oke. Kebetulan ini saya akan coba pilih. Biasanya Bapak-Ibu diminta untuk memilih dulu ya memastikan akun Google mana. Nah, kalau misalnya di dalam laptopnya ada 10 mungkin nanti seperti itu. Ada berapa akun itu akan disesuaikan dulu. Oke. Ternyata ini sudah ini ya Bapak-Ibu ya. Sudah pernah saya gunakan. Sebentar-sebentar. Saya cari yang belum pernah digunakan deh. Bapak-Ibu. Ini sudah saya pernah gunakan ternyata. Ini saya coba buka dulu ya. Jadi share screen saya tadi tidak pindah berarti ya. Saya share screen ulang deh. Ternyata akun yang tadi sudah saya pernah saya daftarkan berarti. Oke, saya ulang lagi deh dengan akun yang lain. Mudah-mudahan kalau ini belum. Nah, seperti ini. Langkahnya sama. S.ID garis miring daftar SID tadi ya. S.ID garis miring daftar SID. Saya enter. Sebentar Bapak-Ibu. Nah, kita tunggu pencarian dari namanya. Loading sedikit. Yang ini saya close dulu deh. Kira tidak berat. Nah, begini. Tahapan kedua. Tahapan ketiga adalah menautkan Google-nya seperti ini. Saya akan coba cari akun Google-nya. Nah, ternyata ini Google-nya Bapak-Ibu. Oh, ternyata error. Nah, ini ada terjadi kendala ini. Nah, intinya seperti itu Bapak-Ibu ya. Sepertinya error ya ini. Tidak bisa dilanjutkan. Saya coba sekali lagi deh. Mudah-mudahan bisa. Oh, ternyata benar error. Nanti intinya seperti itu Bapak-Ibu. Ketika sudah berhasil ditautkan dengan si Google itu, akun Google-nya. Nanti hanya memilih checklist dua kali ya. Ada di situ persaratan-persaratan hanya dibaca, di checklist saja. Dan kemudian lanjutkan atau berikutnya. Otomatis Bapak-Ibu nanti akan langsung mendapatkan akun free itu. Akun berbayar ya, starter selama satu bulan. Nah, itu Bapak-Ibu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi itu, apa ya Kak Lydia ya? Kalau yang ketiga kan, apakah 25-nya masih bisa digunakan? Bisa kolaborasi enggak dengan orang lain? Oh, ya. Oh, sementara ini belum bisa ini. Belum bisa. Jadi, kalaupun kita mau kolaborasi, berarti kita harus... Projen dengan Gmail yang sama ya? Ya, dengan Gmail yang sama. Sementara ini belum bisa seperti itu. Belum ada fitur kolaborasi. Nanti ada kolom feedback ya, yang nanti Pak Ramblannya akan berikan. Itu bisa ditambahkan lah Kak Lydia ya, di kolom feedback. Agar itu dijadikan salah satu pertimbangan. Benar-benar di kolom feedback itu. Karena contohnya bahasa ini Kak Lydia. Bahasa ini dulu hanya bahasa Inggris gitu. Kemudian, karena banyaknya yang request bahasa Indonesia, akhirnya ditambahkan bahasa Indonesia. Dan banyak fitur-fitur lainnya yang memang hasil dari feedback gitu. Berubah-berubah itu hasil dari feedback. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, apakah ketika saya ini posisi dalam kondisi... ...ini ya, menggunakan akun starter yang hanya sebulan? Sekarang saya coba lihat, benarkah saya ada di starter sebulan. Misalnya di bagian dashboard. Ternyata benar, saya hanya sebulan nih. Karena saya pakai kode referral juga. Ini saya daftarkan di tanggal 17 Februari 2024. Maka tanggal 17 Mari 2024 besok, otomatis akan menjadi akun free gitu ya. Bapak-Ibu tidak ditagih gitu, tidak ditagih bayaran gitu, auto langganan gitu. Tidak, tapi ketika Bapak-Ibu merasa tidak melanjutkan berlangganan, maka akan berubah menjadi akun free dengan otomatis sesuai dengan timeline di sini. Apa waktu yang ditentukan. Pertanyaan tadi, kalau misalnya kita kan diberikan 30 ya. 30... Misalnya rajin deh, satu hari satu dia buat gitu ya kan. Jadi, nantinya Bapak-Ibu akan tetap bisa menggunakan akun atau mikroset yang nomor 6 sampai dengan 30 itu. Tapi, yang bisa di-edit hanya 5 yang awal. Karena yang free itu yang 5. Gitu, Kak Lydia. Jadi, tidak ilang ya. Nah, nanti saya coba perlihatkan ini. Mumpung bisa lancar nih sinyalnya nih. Iya. Oke, coba sebentar. Mana ya akunnya tadi, yang ini sepertinya. Sebentar Bapak-Ibu. Saya akan coba perlihatkan akun saya yang hanya sebulan waktu itu ya. Kemudian saya, kayak kata Kak Lydia tadi, rajin buat. Ternyata tidak saya menggunakan, tidak bisa di-edit lagi. Nah, begini kondisinya Bapak-Ibu. Ini saya berada di kondisi pengguna gratis. Yang tadinya saya menggunakan akun starter hanya sebulan. Dan pada saat ini saya langsung otomatis menjadi gratis. Dan inilah keadaannya. Saya sudah buat 12 dari 30 tadinya. Sekarang tinggal 5. Begini Bapak-Ibu. Jadi, micro set 5 yang paling awal itu tetap bisa di-edit. Meskipun kita berada di akun free ya. Jadi, walaupun kita ada di akun free, kita tetap bisa meng-edit. Tapi... Berarti yang awal ya, bukannya di sini ya? Bukan, bukan. Yang awal. Nah, yang nomor 6 sampai dengan 30 tadi, 12 mungkin. Di sini saya hanya membuat 12. Itu tidak bisa di-edit, tapi bisa digunakan. Nah, silakan diambil barcode-nya mungkin. Atau dibagikan link-nya. Itu tetap bisa digunakan dan tidak ada masalah dari micro set tersebut. Hanya saja karena dibatasi menjadi 5, akhirnya yang 6 dan seterusnya itu tidak bisa di-edit. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi, bisa dipastikan bahwa micro set yang ke-6 dan selanjutnya itu adalah sebuah micro set yang jadi gitu ya. Non-edit gitu. Jadi, tidak perlu di-edit. Atau bisa juga disiasati dengan begini. Kalau saya ada beberapa yang saya siasati. Saya gunakan link drive, Bapak-Ibu. Jadi, saya buat folder drive. Jadi, folder drive-nya yang saya tautkan dengan SID. Jadi, ketika mau mengisi sebuah pelatihan, tetap isinya bisa digontak-ganti gitu. Dengan link yang sama. Tapi, kita bermain di folder Google Drive-nya. Nah, itu mungkin kalau misalnya Bapak-Ibu mau memaksimalkan SID yang memang dia micro set ke-6 dan seterusnya. Itu mungkin, Kak Lydia. Oke. Keren, keren, keren. Berarti ini dibagi, sampai dibagi loh triknya seperti apa ya. Makasih, Bang Novia sekali lagi. Yuk, beri tepuk tangannya. Sebelum kita lanjut lagi nih ke Pak Ramlan yang udah nggak sabar nih kelihatannya ya. Untuk menyampaikan materi selanjutnya. Yaitu tentang pemanfaatan aplikasi Linktree. Nah, kalau tadi SID, yang ini Linktree dalam membuat media pembelajaran. Oke. Kepada Bang Ramlan, yuk saya persilahkan. Disilahkan katanya ya. Baik. Jadi, terima kasih Kak Lydia. Luar biasa, mudah kata dan host kita hari ini. Dan terima kasih Bang Novia. Sudah hadir merantau ke medan jalan-jalan nih. Oke, Bapak-Ibu. Ini kita bukan berperang antara SID dengan Linktree ya. Jadi, artinya kita kasih alternatif untuk Bapak-Ibu ketika ingin membuat media ajar atau media pembelajaran. Semakin kita banyak tahu kan, jadi kita makin banyak juga ilmu yang kita tahu seperti itu. Hal-halnya dengan seperti pelakon-pelakon untuk kita membuat game, misalnya krisis kita juga tahu, buat world world, dari kahuk juga bisa. Jadi, sama dengan ini juga, buat link, mempersingkat, menyingkat tautan, bisa dari SID, bisa dari Linktree, dan yang lain sebenarnya masih banyak juga seperti itu. Tapi hari ini, saya akan buat untuk Bapak-Ibu untuk Linktree seperti itu. Jadi, sebenarnya hampir sama dengan SID, dengan Linktree ini. Mungkin bedanya beda di nama dan beda tampilan dan fitur-fitur anggai dalam. Tapi untuk cara pengoperasiannya kurang lebih hampir sama. Tapi Bapak-Ibu ketika menggunakan SID, boleh dipersilahkan. Nanti mana tahu, ini kan mana tahu SID-nya mungkin lagi trouble. Jadi, Bapak-Ibu ada alternatif di Linktree juga seperti itu. Dan sebaliknya, di Linktree yang bermasalah, masih ada akun Bapak-Ibu di SID seperti itu. Jadi, alternatif untuk Bapak-Ibu menyiapkan media untuk pembelajaran seperti itu. Jadi, langsung saja. Suara saya jelas ya, Kak Didia. Jelas sekali, Bang Ramalan. Oke, siap. Saya lanjut. Ini saya coba search-in dulu ya untuk... Kita cari dulu medianya. Slide-nya. Atau mungkin Bapak-Ibu yang sudah biasa menggunakan Linktree, boleh dikasih emote jempolnya mungkin. Ini saya tahu Bapak-Ibu sudah sering menggunakan atau jarang-jarang. Wah, Kak Didia duluan nih. Oke, ada Bapak-Ibu, banyak-banyak, hampir banyak ya. Jadi, saya... Saya screen dulu. Nah, Bapak-Ibu... Mungkin nanti Bapak-Ibu langsung saja nanti daftarkan dari akun seperti ini. Saya tidak akan buat secara karena memang sangat mudah untuk daftarnya. Jadi, Bapak-Ibu langsung buka saja nanti dari ini, dari websitenya, linktr.ee, seperti itu. Kemudian pilih nanti di sign up free di sini. Kemudian nanti Bapak-Ibu masukkan alamat mikrositenya Bapak-Ibu, seperti itu. Dan ini bisa diubah nanti ketika misalnya Bapak-Ibu tidak srek, tidak suka dengan link yang ini. Bapak-Ibu boleh menggantinya nanti ketika sudah sampai di akhir dari pendaftarannya, seperti itu. Jadi, di sini dibuat, nanti bisa diganti seperti itu. You can always send it later. Nanti Bapak-Ibu isi di sini tentang Bapak-Ibu, gitu ya. Bapak-Ibu nanti itu seperti biografi, seperti itu. Kemudian nanti ada disuruh untuk memilih di bidang apa Bapak-Ibu menggunakan linktr.ee ini. Ini mikrositenya, apakah di bisnis, influencer, and digital creator, personal, entertain. Nanti karena kita di bidang pendidikan, Bapak-Ibu nanti belakang memilih education. Kemudian di bawahnya juga ada dipilih, boleh menggunakan teacher atau school and university, seperti itu. Atau e-learning bisa bebas Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian sama dengan SID, jadi linktr.ee ini juga ada fitur free-nya dan ada fitur perbayarnya. Jadi, kalau untuk starter-nya itu Rp25.000 per bulan dan pro Rp59.000 per bulan dan premium Rp179.000. Tapi Bapak-Ibu jangan takut, untuk fitur free-nya juga menurut saya sudah sangat powerful untuk kita memanfaatkan untuk membuat media ajar seperti itu ya. Jadi, mau enggak pakai premium pun sudah lebih dari cukup menurut saya. Sama dengan SID seperti itu. Nah, ini tahap akhir dari pembuatan akunnya seperti itu. Nah, di bagian sini nanti Bapak-Ibu bisa... ...pukasin di tempat apanya itu? Ada yang bocor ya. Oke. Kemudian nanti ini Bapak-Ibu boleh langsung pilih nanti template-nya atau di-skip juga boleh nanti karena di dashboard admin-nya nanti bisa untuk membuatnya seperti itu. Nah, ini sampai di situ untuk registrasi akun selesai seperti itu ya. Jadi, ini nanti halaman admin-nya. Jadi, di sini nanti kita akan bekerja seperti itu. Ini saya stop saja. Kemudian, Bapak-Ibu mungkin contohnya dari link tree itu seperti apa gitu ya. Jadi, kemarin ini sudah lama sekali saya salah buat ini. Nah, ini kurang lebih tampilan sih kalau menurut saya hampir apa ya. Ini tergantung selera juga sih. Sama seperti bilang Bang Dopia tadi. Kalau masalah pemilihan warna, jenis huruf atau font seperti itu, style-stylenya Bapak-Ibu mau seperti apa, bebas juga menggunakan warna sih di link tree ini. Jadi, Bapak-Ibu di SID juga bebas berkreasi. Di link tree juga sebenarnya bisa berkreasi, Bapak-Ibu. Seperti itu. Jadi, nanti semua link modul ajar kita, link-link video atau quiz juga bisa kita tampil. Semua media bahan ajar, Bapak-Ibu bisa nanti kita buat di sini. Jadi, hanya link satu ini saja kita berikan kepada siswa kita seperti itu. Jadi, ini saat ini saya pakai. Misalnya, karena saya juga punya jasa untuk web development, desain grafis, social media management. Jadi, kadang dari customer atau klien saya itu, mana ininya link media sosialnya untuk apalagi kontaknya di mana seperti itu. Jadi, saya kasih link ini kepada customer, klien saya, maka mereka enggak boleh balik lagi, nanya lagi. Jadi, mereka sudah langsung bisa simpan seperti itu. Jadi, kita tempatkan di satu alamat mikrosite ini, semua link kita taruh di sana seperti itu. Itu sih praktiknya. Jadi, mungkin kalau di SID tadi, saya juga pernah, sudah banyak sih. Jadi, salah sepunya yang ini. Jadi, mungkin yang sering ikuti webinar Kedan ini pasti enggak asing lagi di sini. Apakah layar saya nampak kali dia? Terlihat jelas. Iya, terlihat jelas. Terima kasih. Jadi, ini di Kedan Rumbel, jadi ini kita buat juga mikrosite-nya. Jadi, peserta yang webinar, termasuk mungkin Bapak-Ibu juga sudah pernah. Jadi, sertifikat juga bisa di download dari sini. Semua materi juga bisa teman-teman download dari link ini. Rekaman webinar juga kita kasih di sini. Jadi, sangat simple ya. Jadi, daripada kita kumpul banyak-banyak linknya, aduh, repot. Jadi, tersusun rapat seperti ini, terdesign seperti itu. Jadi, dari link 3 pun sebenarnya bisa buat seperti ini. Nanti kita praktik. Nah, ini juga dari SID. Ini Bapak-Ibu mungkin yang ikut kemarin pembatik. Ini enggak asing ya linknya ya. Diterpampung semua informasi tentang keajar stem, tentang profil kita juga semua di sini, teknologi, kemudian link untuk di PMM juga gabung grup juga gabung di sini. Seperti itu. Jadi, untuk 2024 ini, silakan ditunggu ya. Nanti ini akan kita update juga nanti untuk pembatik tahun ini. Seperti itu. Nah, kalau ini link mikrosite saya pribadi. Nah, ini Bapak-Ibu nanti boleh di sini simpan. Jadi, saya buat seperti ini. Mungkin ini menurut saya masih sederhana. Bapak-Ibu mungkin boleh nanti berkreasi. Jadi, semua link net saya saya buat di sini. Bapak-Ibu juga boleh nanti buat seperti ini. Profil Bapak-Ibu. Seperti apa? Di atas ini, hidarnya juga dibuat bisa. Nah, ini banyak. Semua materi Bapak-Ibu boleh dibuat di sini. Video juga bisa dimasukkan. Dan seperti dibilang Pak Nobe tadi, yang bisa hanya di-embed di SID ini hanya YouTube. Yang lain belum. Jadi, yang lain juga. Ini bisa ada spoiler. Bapak-Ibu bisa menggunakannya. Itu ya untuk SID. Nah, sekarang, Pak, di mana untuk link tree-nya seperti itu? Jadi, saya praktekkan. Jadi, untuk Bapak-Ibu kalau mau ikut, boleh ya? Nah, seperti ini halaman adminnya ketika Bapak-Ibu sudah login. Jadi, akan seperti ini, halaman dashboard dan seperti itu. Jadi, akan beda memang dengan SID. Jadi, hal yang pertama Bapak-Ibu lakukan, mungkin mengganti tema seperti itu ya. Ini warnanya kuning ini bisa Bapak-Ibu ganti. Oh, salah satu. Ini mungkin masukan juga mungkin dari ke link tree. Jadi, kalau di SID tadi mungkin itu karena ada masukan juga. Jadi, ada... Ada pocor. Oke, thank you, Kak. Jadi, di link tree ini belum ada fitur untuk mengubah bahasa. Jadi, Bapak-Ibu mungkin yang mungkin, apa ya, agak kesusahan mungkin yang bahasa Inggris. Semua versi bahasa Inggris seperti itu. Jadi, kalau di SID tadi ada fitur untuk mengubah bahasa di pojok kiri bawah ini. Jadi, kalau di sini enggak ada. Mungkin solusi, apa ya, tipsnya supaya ini berbahasa Indonesia. Bapak-Ibu bisa... Ini layar saya masih terbagi kan, Kak Lidia? Bang Nufiah? Masih, masih. Masih, Bang. Masih aman. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, Kak. Jadi, solusinya yang paling mujarak mungkin. Jadi, Bapak-Ibu bisa lakukan di klik sembarang di sini. Jadi, kita menggunakan fiturnya Google Translate-nya Google, seperti itu. Klik kanan di bagian manapun. Jadi, kita scroll ke bawah. Di sini ada Translate to Indonesia, seperti itu. Nah, ini akan berubah langsung semua bahasa di sini dari bahasa Inggris tadi menjadi bahasa Indonesia, seperti itu. Atau, kalau belum langsung, di sini bisa di klik titik tiga ini. Terus, dikemudian pilih di sini nanti. Terus, another language. Kemudian di sini dipilih bahasa apa yang Bapak-Ibu. Tapi di sini bahasa Batak enggak ada, Bapak-Ibu ya. Atau bahasa Malaysia, bahasa Jawa enggak ada. Jadi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa akan nanti pilih. Jadi, ini saya kembalikan ke Inggris saja ya. Bapak-Ibu bebas ya. Mau menggunakan bahasa Indonesia, boleh. Oke, silakan Bapak-Ibu kalau mau ikut ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah ini mau kita ganti. Misalnya saya enggak mau kuning nih, gitu. Kita pergi ke kesekan ini. Ya, oh sorry. Di bagian appearance di sini. Tampilan seperti itu. Nah, di bagian pic image ini, Bapak-Ibu boleh ganti profil Bapak-Ibu. Silakan, misalnya saya buat ini saja. Kemudian upload seperti itu. Bapak-Ibu bebas. Ini Hanson Toh. Nah, ini akan terganti di sini nanti. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kalau profil title-nya Bapak-Ibu kalau sama seperti di awal tadi, di pendaptaran, itu Bapak-Ibu enggak suka, boleh Bapak-Ibu ganti. Seperti itu ya. Ini contoh mungkin saya ganti ya. Bapak-Ibu enggak bingung nanti. Ya, dia akan berubah di sini. Di kanan ini. Kemudian, ini biografi Bapak-Ibu. Silakan. Ijin Bang, enggak tampil layarnya Bang. Nah, itu tadi maksudnya. Oh, iya ya. Oke. Kadang-kadang dia mau jahit. Tadi awalnya tampil. Abis itu ketutup mungkin ya. Ketutup ya. Oke. Iya Bang, jangan malu-malu Bang. Ditampilkan aja Bang. Oke. Oke. Ini sudah nampak? Sudah. Oke. Saya taruh sini. Kadang dia mau... Sudah Bang, tapi fotoku di-coup ya Bang. Oke. Nanti, nanti Bang ya. Sudah nampak Bang ya? Sudah, sudah. Saya lanjut. Jadi Bapak-Ibu taris sampai sini. Profile detail ini Bapak-Ibu boleh ganti-ganti sesuai dengan yang kemampuan Bapak-Ibu. Kemudian di biografi ini Bapak-Ibu bisa isi juga. Kemudian di... Ini background-nya saya enggak mau seperti kuning seperti itu. Bapak-Ibu bisa di-scroll sampai ke bawah. Atau Bapak-Ibu pakai yang sudah ada template-nya juga boleh. Nah, jadi supaya kita berkreasi, jadi kita pakai yang custom aja ya. Seperti itu. Bapak-Ibu nanti tinggal klik aja yang di sini, Bapak-Ibu bebas. Ini supaya ada sedikit ininya. Jadi di sini bagian... Di bagian background di sini, Bapak-Ibu bisa ganti. Di sini change color. Ini Bapak-Ibu bisa tinggal di tarik-tarik aja di sini. Misalnya saya mau... Ini hijau seperti itu. Nanti akan terganti di sini. Nah, seperti itu ya. Atau A kurang srek seperti itu. Ganti juga boleh. Nah, ini masalah selera ya. Jadi Bapak-Ibu bebas menggunakan. Nah, misalnya ini sudah cocok seperti itu. Kemudian di button-nya ini. Ini model tombolnya itu nanti mau square atau mau... Seperti ini. Boleh dibebas diganti. Ada outline-nya juga boleh. Mau ada hard shadow-nya juga boleh. Atau soft shadow boleh dipilih. Seperti itu. Jadi di button color-nya ini link di sini. Jadi kita... Saya contohkan satu link-nya. Nah, untuk hurufnya juga boleh diganti. Misalnya nggak cocok dengan DMX. San, mungkin... Roboto seperti itu. Nah. Nah, oh sorry. Kalau ganti huruf rupanya karena ini presi gratis. Jadi untuk ganti huruf seperti nggak bisa. Coba. Oh, bisa. Berarti yang Roboto premium berarti huruf apa-nya. Karena ada tombol kunci di sini. Jadi kita pakai ini saja. Kemudian warnanya bisa diganti juga. Misalnya nggak suka itu warna putih, warna merah. Nah, gitu. Tapi jelek ya. Jadi bertaburakan. Kita ganti putih saja. Nah. Logo link-tree-nya bisa dihilangkan. Nggak bisa Bapak-Ibu. Kecuali Bapak-Ibu upgrade boleh diganti. Tapi biarkan saja nggak ngaruh. Oke. Mungkin sekitar segitu. Cukup. Kemudian untuk buat tombolnya atau button-nya. Bapak-Ibu bisa ke link. Di sini. Kemudian tinggal Bapak-Ibu klik di sini add link atau tambah link. Kemudian masukkan di sini URL-nya. Seperti itu ya. Ini saya masukkan dulu. Misalnya di sini saya buat materi ya. Ini saya copy. Sebetulnya saya copy supaya cepat tadi. Saya copy di sini. Oke. Sorry. Ini tempel di sini add. Kalau saya kecepatan Bapak-Ibu boleh. Resin ya. Empat kecepatan. Atau nanti tonton ulang rekamannya di YouTube kita ya ada kok. Ini saya buat di sini materi. Penter. Nah. Ini sudah muncul di sini. Kemudian. Di bagian di sini. Di sama kayak di SID juga. Di sini bisa kita kasih thumbnail-nya. Seperti itu ya. Kita set thumbnail. Nah. Bapak-Ibu kalau update. Mau gambar tersendiri juga boleh. Tapi bercepat saya pakai icon yang sudah ada aja. Di sini. Ini pakai di sini. Nah. Dia akan tampil di sini. Seperti itu ya. Iconnya. Supaya cantik. Kemudian saya add link lagi. Satu lagi. Saya kasih. Misalnya penjelasan di sini. Bapak-Ibu boleh kasih materi kepada siswa. Melalui YouTube. Bapak-Ibu melalui video. Seperti itu. Ditempel di sini link YouTube-nya. Kemudian. Kita ganti di sini. Judulnya. Anjelasan. Seperti itu. Kita ganti lagi set. Ininya. That change. Ada enggak video iconnya. Nah. Seperti ini. Nah. Ganti. Oke. Nah. Kalau untuk urutannya Bapak-Ibu tinggal geser-geser aja. Ini di tanda tangan ini. Silakan digeser ke bawah atau ke bawah. Nah. Seperti ini. Akan pindah ke atas. Seperti itu. Gampang ya. Kemudian untuk. Tambah satu lagi. Satu button lagi. Itu mungkin kita kasih kuis ya. Kuis. Nah. Ini Bapak-Ibu. Kuisnya Bapak-Ibu bebas. Boleh menggunakan kuisis atau kahut atau word-word. Ini saya contohkan. Satu contoh. Saya embed. Ini word-word-nya. Ini saya copy. Saya masukkan lagi di sini. Nah. Di sini saya edit. Kuis. Kita ganti lagi. Wait. Kita ganti lagi icon-nya. Dan gak kuis. Mungkin apa aja ya. Cardboard. Seperti ini aja. Bebas. Bapak-Ibu bebas ya. Nah. Supaya kuis ini ke bawah. Tinggal dikeser ke bawah pakai tangan ini. Sampai dia paling bawah. Dah. Materi penjelasan kuis. Dah. Mungkin cukup tiga aja supaya singkat waktunya. Nah. Yang mau saya tampilkan lagi. Bapak-Ibu. Icon. Icon lagi. Media sosial Bapak-Ibu juga bisa ditampilkan di sini. Caranya. Bapak-Ibu. Boleh. Jangan dari add link ya. Bapak-Ibu bisa dari. Dari appearance ini. Bapak-Ibu. Klik menu appearance. Kemudian. Oh. Sorry. Bukan di appearance. Di setting. Di setting ini. Bapak-Ibu pilih. Ada di sini. Ah. Di sini. Langsung di menu pertama. Di add icon di sini. Add icon. Kemudian Bapak-Ibu pilih. Mau Instagram. Di sini tinggal Bapak-Ibu masukkan di sini. Instagramnya. Contoh. Apa ya. Tinggal Bapak-Ibu masukkan linknya di sini. Oh. Oh. Tanpa perlu ini. Tanpa perlu website-nya. Langsung add. Seperti itu saja. Oke. Add to link tree. Oke. Dia akan muncul di bawah. Kemudian. Kalau ini pilih ke atas. Dia akan pindah ke atas harusnya. Nah. Jadi supaya rapi. Kayaknya di bawah saja ya. Lebih rapi. Tapi. Tergantung lagi selera. Nah. Mau media sosial apa lagi mau dimasukkan. TikTok Bapak-Ibu mungkin. Boleh. Ini. Tambah lagi. Sesuai dengan. Bapak-Ibu. Facebook. Nah. Ini harus pakai. Facebook. Saya kadang nggak hafal. Silahkan tempelkan di sini. Oh. Oke. Nah. Youtube. Boleh juga. Dimasukkan. Ini. Saya udah pernah tadi. Toba. Toba. Tinggal tempel. Add. Link. Sudah. Cukup ya. Setelah itu. Jadi Bapak-Ibu. Kalau mau dipindah ke atas. Boleh ya. Nah. Saya ditaruh di bawah saja. Bapak-Ibu ya. Oke. Jadi kalau kita coba. Kita lihat hasilnya dari sini. Kita share. Ini kita copy linknya. Kita coba buka di tab lain. Nah. Nah. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi ketika ini kita buka. Oke. Kita buka modul yang sudah Bapak-Ibu buat. Seperti itu. Ya. Kemudian penjelasannya nanti akan muncul ke link video yang sudah kita buat. Seperti itu. Kemudian quiznya. Pasti akan mengalah ke what world. Untuk Bapak-Ibu mau buat ke. Kahud. Ke quizis. Jadi nanti anak-anak siswa kita tinggal main. Seperti itu. Tinggal klik. Nah. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja materi dari saya. Karena Bapak-Ibu silahkan berkreasi di sini. Sini banyak ya. Jadi Bapak-Ibu gampang sebenarnya. Silahkan Bapak-Ibu sesuaikan dengan banyaknya materi yang akan Bapak-Ibu buat. Seperti itu. Mereka banyak. Tombolnya tidak di batasi. Kemudian saya sudah cari-cari sampai ke bagian help bantuan di link tree ini. Saya belum tahu batasnya link tree ini mikrosetnya berapa banyak. Tapi pernah saya buat satu akun email sampai 10. Masih bisa. Jadi ini kalau Bapak-Ibu mau buat mikroset beberapa lagi dari sini. Dari profile klik new link tree seperti itu. Atau buat mikroset yang baru seperti itu. Jadi nanti tinggal buat lagi di sini. Akun yang baru seperti itu. Username yang baru seperti itu. Jadi nanti kita tinggal klik continue. Dengan email yang sama. Seperti itu ya. Nanti Bapak-Ibu boleh coba. Saya pernah di akun yang lain. Saya 10 username bisa untuk buat mikrosetnya seperti itu. Oke itu saja Bapak-Ibu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh di Google present atau di kolom chatnya. Saya kembalikan kepada moderator atau host Kak Lidya. Terima kasih. Kak Lidya. Apakah lagi masih ada di room? Oke mungkin Kak Lidya lagi ambil minum. Halo Kak Lidya. Oke Bapak-Ibu mungkin yang mau bertanya. Saya izin ambil alih ya Kak Lidya. Mungkin boleh langsung raise hand. Sebutkan nama. Kemudian dari asalnya dari mana. Pertanyaannya kepada narasumber yang mana. Silakan Bapak-Ibu. Tadi ada aku tengok raise hand. Jangan malu-malu Bapak-Ibu. Oke Bang. Gak apa-apa saya yang memandu. Oke silakan Bang. Abang tadi baru siap menjelaskannya. Siap Bang. Minum dulu Bang. Minum dulu Bang. Siap. Siap. Oke Bapak-Ibu. Demikian pemaparan dari tiga narasumber tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pemaparan narasumber. Silakan Bapak-Ibu. Boleh raise hand. Atau kalau saya misal malu boleh di kolom chat. Nanti saya bacakan. Oh iya ini yang pertama. Ibu atau Bapak ini ya. Adiyas Kaabni. Silakan Pak. Ibu Pak. Oh ibu ya. Maafkan saya. Silakan Ibu. Silakan Bu. Apa pertanyaan Ibu? Izin bertanya Pak. Ini kebetulan saya tadi lagi asik-asik buka yang mikrosite ketinggalan yang link tree ini. Coba diulang lagi Pak. Kok saya nemu kendala pada saat saya mau mencoba, mau lodging in. Gak bisa dengan email yang saya coba. Coba ulang Pak tutornya. Bagaimana caranya lagi gitu dari awal supaya saya gak salah paham. Sambil saya mencoba gitu. Mohon Pak. Kepada Pak Ramlan ya. Tolong Pak Ramlan. Mungkin Pak Ramlan sudah ditangkap ya. Pertanyaannya langsung aja Pak. Nanti langsung lupa pertanyaannya. Iya kan? Ini gitu Bang. Dijawab aja Bang. Oke terima kasih Bang Paul. Pertanyaan dari Ibu Adiyaksa. Emailnya tadi gak bisa daftar di link tree-nya gitu Bu ya. Atau link tree-nya atau SID ya? Kan saya buka ini di Google link tree gitu kan. Terus ada tampilannya sudah login, ada semuanya scene of free gitu kan. Saya coba dua-duanya saya pakai tau dengan Google email saya. Gak mau gitu. Apa saya yang salah klik atau gimana gitu. Pesan errornya apa Bu ya? Apa tadi ya? Sorry. Sorry apa? Lupa saya Pak. Sini sudah saya tutup soalnya. Boleh Ibu ini apa namanya? Oke saya tunjukkan aja ya. Sebentar. Saya share screen lagi. Di pendu aja Bang. Oke ini saya log out. Sign out. Nah di bagian awal ini, ini Ibu klikkan sign up free. Tadi. Halo Ibu Adiyaksa. Biar saya pandu Bu. Di bagian di sini, di sign up free-nya. Ya terus. Nah di bagian yang ini, boleh Ibu masukkan email dan masukkan di sini link-nya. Atau mau langsung dari sini juga asbar-nya boleh. Saya ada dari white Google tadi Pak. Yang ini. Ya. Nah kalau nggak bisa dari sini Ibu, boleh di sini. Masukkan emailnya di sini. Kemudian masukkan username yang Ibu mau di mikroset-nya. Nanti bisa diganti juga dari di halaman dashboard-nya. Ini email yang dimasuk, email yang tertaut di laptop ini atau bagaimana? Iya. Iya. Yang tertaut boleh. Terus pakai password ya. Kok saya baru muncul password saya? Iya. Nggak ada Bu. Ini saya misalnya, ini ya. Ini saya update di Google. Ini saya pilih email-nya. Diarnya udah langsung otomatis, otomatis dia terbawa ke ininya. Langsung ke admin-nya masuk. Sudah tunggu sebentar ya Pak. Saya coba. Apa asalan saya? Saya sign out lagi. Terus ketemu Welcome to Linktree, Pak ya? Iya. Nah terus kemana lagi tuh, Pak? Welcome to Linktree. Ada diminta Linktree dan user. Nah di sini masukkan emailnya, Bu. Ya email di Linktree itu username itu email saya gitu ya? Yang di atas sini email e-book langsung di sini. Kemudian di ada slash ini link. Hilang. Hilang Pak slide-nya, Pak. Hilang. Hilang tampilan presentasinya. Hilang ya? Saya stop lagi. Saya ulang lagi. Sudah nampak, Bu. Sudah. Nah, di bagian sini, Bu. Masukkan dulu emailnya. Betul. Masukkan emailnya di sini. Cuma bentar ya, Pak. Masukkan email, terus linktree. Ya, buat di sini username e-book. Ah, sudah. Sudah, baru. Klik account. Ya. Oh, klik account. Terus diminta password ya, Pak? Boleh dimasukkan kalau memang minta password. Harusnya enggak ada password sih. Nah, itu makanya saya tadi. Coba dimasukkan aja, Bu. Oh, ya, Pak. Baru continue ya, Pak? Iya, continue. Nah, terus. Kayaknya berhasil, tuh. Tell you about yourself. Nah, itu dimasukkan. Ya. Saya enggak ngerti nih, tells your nama berarti ya? Enggak, itu tentang profil singkat ibu aja. Saya seorang guru ini nih, belah-belah-belah gitu. Oh, gitu. Berarti dilanjutin, berarti sudah bisa nih, Pak ya? Ya, itu sudah bisa. Berarti ibu sudah sampai di sini tuh. Bentar, saya cari dulu. Itu harusnya ibu sudah sampai di bagian ini. Nah, ini. Sudah sampai di sini, Ibu, kan? Ya, ya. Nah, itu silakan Ibu pilih. Langsung masukkan Ibu di sini. Profil singkat aja. Nah, nanti di dashboard-nya bisa diisi lagi, Pak Bu. Bisa di edit lagi. Bisa di edit, ya. Ya, nanti sudah ada diisi, singkat aja, baru continue. Sudah? Ya, sudah. Nah, pilih yang seperti ini, Pak. Ya, sudah. Nah, ada muncul lah. Teacher, baru. Continue. Sudah. Sudah, ini pilih, Pak, yang free. Untuk seperti ini, kan? Error nih, Pak. And error has a corn will. Apa ini? Sampai history again, katanya. Error, ya. Oke, nanti mungkin saya kasih ini, Bu, ya. Puan-puan ini. Ya, yang ini ya. Ya, yang ini aja kirim, Pak. Di chat, kolom chat. Jadi, saya bisa belajar juga di situ. Oke, siap-siap. Terima kasih, ya, Pak, ya. Oke, sama-sama, Bu. Oke, baik. Bagaimana, Ibu? Ya, terima kasih, ya, Pak. Sama-sama, Bu Adi Aksana. Baik. Bapak, Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Sekarang langsung, diperluarkan. Jangan madu-madu, Bapak Ibu. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Iya. Di sini, ada Bang Gamlan, ada Bang Mofia dari Lampung ini. Jauh dari Lampung, Bapak Ibu. Tidak undang. Oke. Mana tahu ada di kolom chat sebentar ya, Bang Gamlan, ya. Oke, Bang. Bang Mofia. Kita cek dulu. Ijin bertanya, apakah link absen tidak ada, ya? Waduh. Sudah ada. Sudah saya kirim tadi, Ibu. Silakan diisi, ya, Bu, ya. Tolong jangan ada typo ya, Bapak Ibu, ya. Ini nanti untuk keperluan sertifikat Bapak Ibu. Bukan sayang nanti kalau namanya salah. Jadi, sebelum di-submit, silakan di-check terlebih dahulu namanya. Apakah sudah benar atau belum. Seperti itu, ya. Jadi, link absennya sudah ada, Bapak Ibu, ya. Silakan di-check di kolom chat. Untuk di YouTube, mohon bantuannya, teman-teman. Bu Harusdaya ini barangkali. Atau kasih. Saya pindih di YouTube juga, Bang, ya. Ya. Baik. Tentunya pertanyaan ini tadi sudah dijawab Bang Novia, ya. Tentang kode referral, kemudian apa kelebihan dari... Apa bidangnya yang paling yang kiri dengan yang berbayar? Selain dari 5 saat ke 30 saat. Biasanya pertama kita dengar penjelasan. Ini pertanyaan Pak Leonardo Evi, selalunya. Baik. Saya rasa itu saja pertanyaan di kolom chat. Bang Ramulan dan Bang Novia. Atau apakah masih ada dari Bapak Ibu? yang mau bertanya terkait materi kita tentang digitalisasi penganfaatan SID dan Linktree untuk malam ini. Sepertinya tidak ada lagi. Dan karena sudah tadi bertanya tentang absen Bang Ramulan, sepertinya Ibu ini sudah puas dengan pemaparan kita. Karena sudah ditanya absensi, gitu. Kalau belum ditanya absensi, berarti masih ada pertanyaan. Itu intinya kalau menurut saya. Oke, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita... Belum dikirim ini tuh apa materinya yang saya minta. Saya lihat ya di kolom chat belum ada timbul. Tolong Bang Ramulan, nanti kita... Nanti tutup, belum ada materinya. Maaf ya, saya penasaran soalnya. Nanti kalau di chat gak ada, nanti kita di Google, apa namanya? Di Instagram, bio Instagram, kita selalu tempel di sana, Bapak Ibu. Nanti sebentar ini saya cari. Tenang aja, Bu. Kalau misalnya gak dibuat di kolom chat ini, nanti Ibu telepon aja Bang Ramulan. Nanti saya kasih nombor teleponnya. Ya, itu ibu ya. Silahkan, Bu. Ya, sudah dikasih ya, Bu. Itu link kanvas sepertinya ya, Bang. Oke. Sepertinya tadi ada masih yang angkat tangan. Kita kasihlah kesempatan, Bang. Oke, boleh, Bang. Bentar. Wah, udah hilang. Gak nampak lagi. Kayaknya tektekan itu, Bang. Mungkin mau nekan dikunci tadi. Jadi tektekan tanda raise hand. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Namun sebelum kita tutup, mari kita dengarkan sama-sama close statement dari para narasumber. Kebetulan tadi saya ikut narasumber. Aja berbagi pati baik tentang SID. Mungkin kalau dari saya, Bapak Ibu, pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di webinar Kedan kali ini. Pasti pengalaman Bapak Ibu dari webinar ini luar biasa. Ada ilmu yang kita dapatkan sama-sama. Dari para narasumber hebat, ada Bang Ramlan, dan juga ada Bang Novia. Kemudian, kami juga mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kata-kata yang kurang berkenan didengarkan. kami minta maaf. Dan juga segala yang tidak baik, mohon kami dimaafkan. Dan dari saya pribadi, Bapak Ibu, silakan digunakan platform tadi, seperti SID, dan juga Linktree, untuk kebutuhan pembelajaran ataupun pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu laksanakan nantinya. Untuk materi yang kita sampaikan hari ini, kalau misal ada yang lupa, boleh nanti Bapak Ibu cek link YouTube. Kita tadi buat ini streaming, Bapak Ibu. Jadi, boleh nanti dicek ulang di YouTube Kedan Rumbel. Silakan Bapak Ibu berkunjung. Kalau bisa, di-subscribe Bapak Ibu. Supaya berlangganan kita. Tapi, KMS sudah ada di sini, modern atau hebat kita, Kak Lydia. Saya kembalikan nanti saya bakal di dia. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Salam semangat. Horas. Horas. Oke, makasih Bang Paul. Ini ya. Selamat sama. Aduh. Tiga narasumber yang luar biasa. Gitu ya. Dan biasa juga di luar ya, keliling-keliling gitu kemana-mana. Yang susah banget cari waktunya. Oke. Nah, teman-teman semua yang hadir hari ini, ini di kolom chat sudah ada link absensi. Nah, link absensi silakan teman-teman untuk mengisi. Kita enggak bukanya lama-lama. Jadi, setelah kegiatan ini tutup ya, absensinya juga akan kami tutup. Enggak ada lagi mohon maaf. Yang susulan-susulan gitu ya, atau kelupaan bilang, nah, yuk. Yuk, sekarang. Karena kita udah sama-sama belajar ya, sama-sama baca juga aturan bagaimana penyelenggaraan webinar di PMM. Nah, salah satunya adalah itu tadi. Enggak ada yang namanya sertifikat tambahan-tambahan gitu ya. Nah, oke. Oke. Silakan dulu sambil sambil-sambil materi juga sudah sudah ditautkan ya di sini ya. Dan tadi juga teman-teman udah ngasih tunjuk. Wah, keren-keren banget ini hasil dari pemanfaatannya. Nah, kalau saya sendiri juga udah pernah bikin Bang Ramlan. Ini kayak punya Bang Ramlan ya, pakai link tri. Nah, link tri-nya tapi isinya assessment gitu ya. kumpulan assessment yang dipakai di BK gitu. Jadi, begitu diklik, nah, link-nya nyatunya ke ini sih, ke Google Form sebetulnya ya. Tapi Google Form-nya udah di edit-edit yang nyambung lagi sampai dapat laporan lah untuk hasil assessment itu. Oke. Ini, ini mohon maaf ya tadi karena ibadah gitu, jadi enggak kedengeran. Teman-teman lagi, ini apa? Sekarang saya udah sesi tanya-jawab atau kita masih mau nanya lagi nih? Tanya-jawab. Kita, kita udah sampai ke close statement, Kak. Oh, udah sampai close statement. Close statement. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, Kak. Aman. Oke. Aman kalau gitu nih. Udah saya scrolling juga ke atas. Udah abis. Gak ada ininya. Oke. Oke lah. Kalau gitu, closing statement-nya tadi baru dari Bang Paul, Bang Novia, Bang Ramlan. Benar. Masih dari saya, Kak. Tinggal Bang Ramlan sama Bang Novia. Novia, oke. Silahkan. Kalau begitu, karena sesuai urutan, ya closing statement dari Bang Novia. Silahkan, Bang. Baik, terima kasih, Kak Lydia. Luar biasa sampai malam hari ini masih banyak sekali yang tentu semangat sekali ya belajar ya untuk bisa memberikan dampak positif tentunya terhadap pembelajaran di kelas. Mungkin singkat saja dari saya, moto saya yang mungkin bisa menjadi bagian dari Bapak Ibu bahwa kita coba teknologi ini dengan sepenuh hati ya. Kita buat teknologi tersebut bisa bermanfaat. Tentunya setiap teknologi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita di kelas maupun kemampuan yang kita miliki. Jadi kita coba untuk bisa mendidik sepenuh hati. Kemudian kita coba untuk bergegas meraih prestasi dan bekerja menginspirasi. Demikian, Kak Lydia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Novi ya untuk closing statementnya. Selanjutnya, yuk satu lagi Bang Ramlan. Silahkan. Terima kasih, Kak Lydia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang hadir saat ini, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, webinar ini. Jadi saya mau sampaikan adalah teknologi selalu berubah. Jadi jangan hanya, apa namanya, setelah webinar ini saya yakin Bapak Ibu banyak dapat manfaatnya dari sini. Jadi saya mau sampaikan, link tree ini terutama saya dulu mencobanya mungkin sudah lima tahun terakhir ya, lima tahun kebelakang seperti itu. Jadi setelah, karena ini materinya diserahkan kepada saya, jadi saya harus belajar lagi tadi. Jadi minum-minumnya banyak yang berubah. Jadi saya utak-atik lagi tadi, saya utak-atik, oh seperti ini bisa, seperti ini bisa. SID, termasuk SID ini, ada yang, ada lagi muncul yang baru seperti itu. Jadi Bapak Ibu, teruslah berkreasi untuk membuat media ajar atau media pembelajaran kita supaya makin menarik untuk siswa kita. Nah, jadi mau menggunakan link tree, mau menggunakan SID, silakan Bapak Ibu. Jadi kita tidak di-endorse, di-endorse hari ini, mau link tree, mau SID juga kita tidak di-endorse. Tapi yang kami mau sampaikan, Bapak Ibu, terus memberikan manfaat yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia, termasuk juga untuk siswa kita. Jadi kita kasih di satu link, jadi siswa kita juga bisa belajar untuk hal-hal yang lebih menarik seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga nanti, jangan lupa dibagikan juga ilmunya ini kepada teman sejauh atau guru-guru yang lain. Supaya jadi bukan hanya kita saja yang mendapatkan ilmunya seperti itu, boleh diimbaskan ke guru-guru lain seperti itu. Jadi semakin kita memberikan ilmu kepada guru-guru lain, kita juga semakin pintar untuk menggunakan pelabur teknologi apapun seperti itu. Mungkin insya saja, semangat terus Bapak Ibu, oras. Oke, terima kasih Bang Ramlan ya, indahnya berkolaborasi ya Bapak Ibu, sesuai dengan pesan teman-teman hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan ini ada titipan, apakah tadi sudah dibagi? Tunggu saya coba ya. Nah, ada titipan feedback ya, link feedback yang satu kali lagi mungkin dibagikan. Teman-teman boleh isi agar tadi ya, khususnya di... Oke. Silahkan teman-teman nanti boleh diisi juga ya link feedback agar, apa namanya, tentang pemakaian di SID ini agar teman-teman juga bisa berkontribusi gitu untuk pengembangan dari SID ke depannya. Silahkan ya, boleh di copy. Mungkin nanti diisinya nanti belakangan juga nggak apa-apa. Yang penting diisinya hari ini gitu ya, Bang Ramlan dan Bang Novi ya, Bang Powell. Iya, betul Kak. Iya, tadi juga sudah dikasih feedbacknya di awal sama teman-teman. Oke. Silahkan. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Izin, Bu. Iya, silahkan. Maaf, maaf ya, Bu. Saya pending, mau tutup close up webinarnya. Ini kebetulan kan saya gabung ke komunitas lewat PMM. Terus saya klik WhatsApp. Sudah diatur settingannya, nggak bisa gabung saya ya ke grup komunitas lewat WhatsApp itu, nggak bisa. Saya lewat PMM. Jadi izin bertanya terkait sertifikat. Saya kan tujuan utamanya kan untuk PMM juga ini, makanya saya ikut kegiatan ini kan. Dapat ilmu, dapat sertifikat. Ini sertifikatnya via email ya, Bu. Atau gimana, Bu? Oke. Biasanya kita pakai folder berbagi ya, Bu, di Google Drive. Tapi nanti Ibu bisa cek-cek ya, bisa cek-cek di tautan deskripsi IG-nya kita ya, Instagram-nya Kedan Rumbel Sumut. Nah, Ibu boleh cari-cari di situ? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Cekkan, Bu, apa nama IG-nya, Bu. Oke. Di sini, sini. Silahkan ya, teman-teman, mungkin yang ini nih, tim pengelola Kedan Rumbel Sumut. Nah, silakan nanti boleh dicari aja di Instagram. Ya, dan nanti boleh diacak-acak di situ. Ada link teriang udah disiapin sama Bang Ramlan dan bisa cari-cari juga info lanjutan dan tadi sertifikat-sertifikat baik yang udah lewat maupun insya Allah yang akan datang semuanya dibundel jadi satu di situ. Ya, Bang Ramlan ya? Ya, betul. Oke. Nah, itu ya, Bu Adi Aksa. Terima kasih sekali lagi. Pengennya tetap pakai pantun tapi mohon maaf hari ini. Hari ini saya lagi nggak nyiapin pantun. Sekali lagi saya mohon maaf pada Allah sama-sama mohon ampun. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah foto di awal. Ya, belum. Dia belum. Iya, iya. Dia nggak ikutan tadi foto ya. Oke lah. Yuk yang masih tersisa-sisa silahkan open cam-nya. Boleh. Kasih senyum yang paling menyerah. Oke. Satu, dua, tiga, oke. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya Bapak-Ibu ya. Buat bersama kami. Tunggu materi besoknya. Buat bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ijin live ya. Ijin tutup.